Salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel Channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel Untuk tetap menyuarakan keberbaik kepada dunia Sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau Lalan Malolo Langapuang Matua Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 Bagi yang pertama kali menemukan channel ini Mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini Dengan cara di subscribe, like, komen, dan share siaran ini Supaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menonton Oh ya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya Thank you and let's go watching In-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Bertemu kembali Terima kasih telah menonton Jadi Mark Gabriel Mbak Mark Gabriel Jadi Pada tahun Terima kasih telah menonton Pada usia enam tahun, pada waktu ia berusia dua belas tahun, ia mengklaim bahwa ia selesai menghafal Al-Quran. Menurut Gabriel, setelah lulus dari Universitas Al-Azhar dengan gelar master pada tahun 1990, dengan tesis kelulusannya yang berjudul pemerintahan dan pewaris kerajaan Islam pada masa Amawya, ia kemudian menjabat sebagai dosen di universitas tersebut. Namun Direktur Urusan Pegawaian Universitas Al-Azhar, Yahya Amin, menyatakan bahwa Mustafa pada penelitiannya, dia sudah jauh dari Islam. Dia ikut penelitian ke negara-negara barat dan timur. Pada 4 Agustus 1994, Mustafa dikirim ayahnya ke Afrika Selatan untuk menjalin hubungan dengan usaha bahan pakaian. Di Durban, ia bertemu dengan sebuah keluarga Kristen di India. Dan ia tinggal selama tiga hari dengan kehidupan Kristen untuk pertama kalinya. Setelah kembali ke Cairo, Mustafa mengenakan sebuah kalung salib Kristen di lehernya. Selama tiga hari sebelum ayahnya mengetahui, Mustafa berkata, Aku menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatku. Aku berdoa untukmu dan keluargamu juga, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatmu. Mustafa berkata bahwa ayahnya pingsan, tetapi disadarkan putra-putranya yang lain dan berkata, Saudaramu adalah seorang murtadin, aku harus membunuhnya sekarang. Mustafa kabur ke rumah saudaranya. Pada 28 Agustus 1994, ia berkata, Dia berkunjung ke utara Mesir, Libya, Chad, dan Kamerun. Akhirnya berhenti di Kongo, di mana ia terkena malaria. Setelah mukzizat yang menyelamatkan dari kematian, Mustafa meninggalkan rumah sakit. Inilah sekilas perjalanan Mustafa, kemudian mengubah namanya menjadi Mark Gabriel. Sebelum kita masuk ke dalam poinnya, Pasti kita akan membaca dan kita akan melihat bagaimana buku Mustafa ini, yang sekarang bernama Mark Gabriel, Kemudian dia membuat satu buku, yaitu Yesus dan Muhammad. Atau Yesus dibandingkan dengan Muhammad dalam sisi kemanusiaannya. Yang kemudian nanti kita akan lihat dan kita akan kupas, Siapakah Tuhannya, Islam, dan bangsa Arab sebenarnya. Sebelum kita masuk, Pasti kita harus berdoa, Meminta pimpinan Rok Kudus agar live ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya saya mau menyapa saudara-saudaraku yang ada di live chat yang sudah setia, Mengikuti Lidara Raiwawa channel sampai dengan hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada, Baik di wilayah Republik Indonesia, Maupun di seluruh dunia sampai di ujung-ujung dunia, Kita diminta dan diwajibkan untuk mengabarkan Injil kebenaran, Yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih untuk saudara-saudaraku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Maupun di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga sambut saudara-saudaraku yang sudah ada di room. Shalom Pak Mulia, Shalom Sibrat, Shalom Kincir Angin, Ini ada dua. Bro Rene ini Kincir Angin atau Rene Pehler ini. Ya, Shalom Pak Westerling, Shalom RCM, Mas Broto, Shalom juga. Dan Shalom Bro Rene, Ini yang mana nih yang dipakai Bro Rene. Kemudian Pak Daromes sama Liwu, Device not connected, Jadi tidak bisa diangkat. Coba keluar lagi dulu, Baru masuk lagi. Mungkin sinyalnya kurang baik. Baik, Ini Bro Rene ini Kincir Angin atau Rene Pehler ini. Ada dua. Oke, ya sebelum kita masuk. Kita Berdoa dulu. Minta pimpinan roh kudus Agar Life ini bisa berjalan Dengan baik Tanpa adanya gangguan Dari jin-jin yang berkeliaran saat ini. Ya, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapak di surga, Bapak yang kami kenal dan kami sapa Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu melimpahkan berkat kasih karunia kepada kami anak-anakmu. Bapak di surga pada sore hari ini menjelang malam pada hari ini. Kami melaksanakan live untuk membahas satu topik buku dari saudara kami Mark Gabriel. Bapak di surga, urapi dan mampukan kami kirim bala tentaramu Untuk melindungi kami, menjaga kami di dalam live ini. Sehingga kami boleh menjalankan atau melaksanakan live ini dengan baik. Dari awal hingga akhir dengan hanya tuntunan daripada roh kudusmu. Bapak di surga, mampukan kami untuk membaca dan membawa firman-firmanmu. Kiranya firmanmu yang kami bawakan di dalam live kali ini, malam hari ini. Boleh tertanam di hati kami dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak di surga, sucikan. Semua peralatan dari komputer, dari wifi, dari peralatan-peralatan elektronik yang menunjang jalannya live ini. Engkau mau berkati, engkau mau sucikan, engkau mau bungkus dengan darah kuasamu. Sehingga di dalam live ini, tidak ada lagi jin-jin atau setan-setan yang mengganggu. Karena di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami usir dan kami tengking roh-roh jahat tersebut. Bapak di surga, terima kasih. Berfirmanlah Bapak, kami telah siap mendengarkannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup. Kami menaikkan ucapan syukur dan doa kami ini. Haleluya. Amin. Baik ya, kita akan membaca dulu dari firman Tuhan. Yang tertulis di kolose ya. Kita baca di kolose 1 ayat 17 sampai 21. Ya, kolose 1 ayat 17 sampai 21. Ya, saya harus share dulu ya. Supaya bisa sama-sama kita membaca. Oke, ya. Kolose 1 ayat 17 berbunyi demikian. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada dalam dia. 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam dia. 20. Dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi, maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh dialah salib Kristus. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Elohim. Dan yang memusuhinya dalam hati dan fikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita lanjutkan ke dua puluh dua. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang menjelaskan atau menguatkan kita di dalam iman. Bahwa Yesus Kristus, dialah Tuhan. Curu selamat kita. Tidak dapat dibandingkan oleh siapapun manusia yang ada di dunia ini. Yesus adalah manusia yang luar biasa di dalam tubuh kemanusiaannya. Yesus adalah manusia yang datang dari surga turun ke bumi. Dia tidak akan bisa disamakan oleh manusia siapapun di kolong langit ini. Karena tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini. Yang oleh karena namanya dia bisa diselamatkan. Jadi dalam hal ini bukan mau memperbandingkan Yesus dengan Muhammad. Sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Tetapi disini kita mau melihat pengajaran mana yang benar. Pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sang firman nuzul ke dunia menjadi manusia. Dengan manusia yang mengaku dan mengangkat dirinya menjadi nabi. Kita akan melihat, kita akan memperbandingkan ajaran mana yang dari Tuhan, sang pencipta. Dan ajaran mana yang dari setan, sang penghancur dan penyesat manusia. Inilah makanya kita akan melihat dari buku Mark Gabriel ini. Apa yang dia sampaikan kepada kita. Tentang dua pengajaran. Pengajaran terang dan gelap. Gelap dan terang tidak mungkin bisa disatukan. Yesus Tuhan segaligus dia manusia. Di dalam kemanusiaannya dia mengajar kita sebagai murid-muridnya. Tetapi di dalam keilahiannya yang adalah Tuhan. Melalui firmannya yang menciptakan langit dan bumi ini tidak bisa disamakan terlalu jauh. Jadi kita akan melihat bahwa disini kemanusiaan Yesus yang mengajarkan kita tentang Injil Kebenaran dan Kasih. Ini akan kita perbandingkan dengan ajaran dari Muhammad berdasarkan buku Mark Gabriel ini. Oke kita akan buka ya sebelumnya kembali. Bro Rene. Shalom bro Rene. Ini ada dua ini. Yang mana ini yang benar? Bro Rene. Shalom. Bro Rene. Sebelum kita masuk ke materi. Ya saya mau dengarkan pendapat dari saudara-saudara yang di room. Bagaimana pengajaran Yesus dan Muhammad. Yang akan kita baca bukunya. Silakan Pak Mulia. Silakan. Apa tanggapannya? Terima kasih Pak Lidara. Ya. Yang saya mau petik, yang saya mau katakan, jelaskan ada dua hal. Yang pertama dari ayat kembacaan tadi itu, yaitu kata ada. Jadi sebenarnya, hal yang sangat prinsip, semua kita orang Kristen pahami tentang keberadaan Tuhan kita adalah karena Dia ada. Dan ada inilah yang saya kaji secara etimologi di dalam pengertian Yahweh dan Elohim. Di mana eksistensinya, keberadaannya, nyata sebagai pribadi yang kuasa. Yang sudah ada sejak semula. Dan tentu perbandingan inilah yang kita bisa bandingkan, yang terus bekerja mulai dari sejak apa yang dicatat dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Khususnya, konkretnya di dalam Yesus, bahwa Tuhan kita yang benar itu, Elohim yang benar itu, Yahweh yang benar itu. Memang Dia ada, eksist, menyatakan kebenarannya. Menuntun kebenaran banyak orang. Sampai kepada Yesus sendiri. Sehingga, sebenarnya di dalam Yesus inilah kebenaran sejati itu. Dan di dalam dialah konkret, keteladanan sempurna yang kalau kita mau belajar kepada nama Yesus, di sanalah seluruh kesempurnaan kebenaran itu. Bicara tentang kasih. Bicara tentang hidup dalam kebenaran. Hidup berjalan dengan lebih baik. Hidup menjalankan kehidupan roda pemerintahan dan berbagai hal berdasarkan kebenaran Yesus. Itu sudah menjadi sebuah tuntunan-tuntunan yang benar. Itu yang pertama. Jadi perbedaan kita dengan agama sebelah, termasuk mungkin juga kawan-kawan kita dan Islam, di sini sangat memisahkan kita. Sangat jauh memisahkan. Karena di dalam pribadi teologi kita ada, ada dia dan eksis menyatakan dirinya sampai kepada kebenarannya, sampai kepada pribadinya. Tetapi di seberang sana, Tuhan itu masih jauh. Seperti filsuf-filsuf orang Yunani atau orang-orang yang boleh dikatakan dulu dekat dengan Tuhan, mereka beranggapan masih, Tuhan itu masih jauh sekali dan tak terjangkau. Tapi bagi kita tidak. Dia sudah dekat. Seperti dikatakan dalam Roma, firman itu dekat padamu. Dia sudah ada padamu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus jujur berkata begini. Dari dahulu, sudah puluhan tahun berdoa kepada bangsa ini. Secara isi hati yang terdalam, inginlah bangsa ini dipertobatkan, dipulihkan, datanglah kepada Yesus. Dari cara berpikir itu, terkadang merasa Tuhan, kenapa bangsa ini belum diselamatkan, belum dipulihkan, belum datang kepada Yesus 100%. Tapi kadang dari situasi begitu, berpikirlah pikiran ini, terus menerawang terus, lalu saya coba berpikir, kenapa mereka ini eksis? Kenapa mereka ini tetap kokoh dan kuat? Kenapa mereka ini sepertinya, sepertinya kelihatannya. Jadi saya dapat hikmat intinya begini. Kalau kebenaran mau eksis, harus nanti ketidakbenaran. Untuk menunjukkan nanti bahwa kebenaran itu sungguh ada oleh ketidakbenaran itu. Ibarat terang, tidak mungkin ada terlihat jikalau tidak ada kegelapan. Dari gelap itulah sebenarnya akan terlihat nanti terang itu. Sehingga cahaya kebenaran itu semakin ternyata jelas. Jadi, peradaan Islam sampai sekarang ini boleh dikatakan adalah sebuah sandingan yang barangkali Tuhan berikan sebuah peluang agar ketika Islam berkata berdasarkan kebenaran dia, tetapi kekristiananlah nanti adalah terang kebenaran itu yang menjadi pegangan kita. Demikian Pak Bidara yang mungkin bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Mulia, betul sekali. Yesus ada. Dia adalah Elohim atau Allah itu sendiri. Aku ada yang aku ada. Aku adalah aku. Ehyeh, eser, ehyeh. Sudah dikatakan. Luar biasa. Silakan Pak Sibrat apa mau ditanggapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya dan juga nanti sebelum kita masuk juga ada Pak King David akan menyampaikan firman Tuhan, beberapa firman Tuhan supaya untuk menguatkan kita juga di dalam live kita ini. Silakan Pak Sibrat. Kalau memang tidak ada. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak Bidara. Shalom teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Jadi gini Pak, saya mau ngambil dari sudut pandang data dan fakta gitu ya, atau sejarah lah. ya Mak Gabriel ini kan convert dari Islam ke Kristen kan. Ya. Walaupun dari Bapak tadi di Bapak Narasikin tadi dia berpindahnya itu kan ketika dia di Afrika ya. Ya sebenarnya saya sudah pernah baca juga Pak tentang Mak Gabriel. Sesuai dengan biografinya dia. Artinya perpindahannya dia ke Kristen itu bukan hanya dari cerita orang Kristen ataupun mungkin orang Kristen. Saya percaya dia pasti juga membaca Alkitab ya kan. Membaca Alkitab kita ke Kristen. Dan pasti dia melihat perbedaannya yang sungguh besar ketika mereka, ketika dia masih di agama yang lama kan. Dan begitu. Pasti dia melihat begitu runtutnya, detailnya, cerita-cerita di Alkitab kan. Apa namanya, tidak loncat-loncat lah begitu. Seperti yang ada di seberang. Dan ya pasti juga tuntunan roh kudus sampai dia mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan-Nya. Begitu Pak ya. Ya kita kan percaya bahwa Alkitab itu ditulis oleh para penulis Alkitab itu sendiri yang berbeda zaman dan berbeda juga orang-orangnya kan gitu. Artinya mereka tidak sejaman lah. Dan saya percaya, dan penulis Alkitab sendiri juga kan pelaku juga dalam sejarah Alkitab kan begitu Pak. Jadi mereka benar-benar mengetahui. Beda dengan seberang kan. Semuanya berdasarkan ceritanya. Ceritanya menurut cerita ini menurutnya sampai ke Abunawas. Eh sorry. Ke tokoh gitu lah. Makanya, ceritanya juga kalau kita pernah membaca atau pernah yang selalu dipanya di posting-posting di Youtube ini kan ujung-ujungnya kita, otak kita keputar-putar alias bingung dan mungkin juga stuck gitu Pak ya. Nah, biasanya dengan narasi yang ada di Alkitab gitu runtut dan apa namanya, judul itu persis dengan apa urayan itu Pak ya. Jadi, itu saja dulu Pak. Saya lupa yang mau ngomong apa lagi. Di latihan sama teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Sibrat. Silakan Pak Westerling. Ya, singkat saja saya sampaikan perbedaan antara Allah Yesus dan untuk mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya. Ya, cukup jelas kan. Tuhan Yesus berkata kalau engkau taat kepada anak, berarti engkau juga taat kepada Bapak, di mana Bapak ini adalah Allah, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Elohim. Nah, di perkataan Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu sudah menunjukkan identitas bahwa siapa itu Yesus. Dan Yesus berkata, aku. Dia berkata, aku. Aku adalah jalan kebenaran. Jauh sebelumnya, di Taurat, Nusa, mengatakan Yesus berkata, ya Tuhan berkata, atau Yahweh berkata, ayah, asal ayah, seperti yang disampaikan oleh Pak Hidara tadi, aku adalah aku. Nah, di situ Jadi, Tuhan Yesus mengimplementasikan ketika dia berkata, aku. Nah, kedua, sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari referensi itu. Kemudian, mana yang dikatakan Tuhan yang palsu? Tuhan yang diserupakan. Nah, yang Tuhan yang diserupakan adalah manusia yang menjadi Tuhan. Nah, ini. Itulah Tuhan yang palsu. Kalau Tuhan yang original, Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang original. Dia adalah di dalam nama Yesus. Kalau yang palsu, manusia yang menjadi Tuhan. Atau menjadi Allah. Dari perkatakan, kalau engkau taat kepada Allah, berarti engkau taat juga kepada Rasul. Kepada Muhammad. Nah, berarti ada kesamaan di dalam bahasa. Dalam ujung-ujungnya, bahwa bahasa yang dikeluarkan itu, oleh Muhammad. Kalau engkau taat kepada Allah, berarti engkau taat kepada Muhammad. Berarti ada rujukan. Apakah diadopsi dari perkataan Yesus itu? Kalau engkau taat kepada Allah, berarti engkau taat juga kepada Bapak. Nah, disini sudah sangat jelas. Jadi, itu referensi yang saya berikan. Bahwa sangat jelas. Adanya Tuhan palsu dan Tuhan asli atau Tuhan original atau Tuhan Abraham, Isaac, dan Jacob. Nah, Tuhan yang asli adalah Tuhan yang turun menjadi anak manusia. Tuhan yang palsu manusia yang menjadi Tuhan. Nah, ini yang palsu. Begitu saja Pak Lidara yang saya sempatkan. Jadi cukup jelas. Luar biasa. Memang betul. Tidak ada manusia bisa jadi Tuhan. Apalagi batu jadi Tuhan. Yang ada adalah Tuhan menjadi manusia. Dan juga Tuhan tidak mau jadi batu. Karena yang diselamatkan adalah manusia. Bukan batu. Silakan Pak Daromes. Tingkat ya Pak ya. Supaya kita masuk ke firman Tuhan. Silakan Pak Daromes. Shalom. Shalom. Pak Daromes. Shalom semua. Di Tuhan. Saya hanya dua patah. Dua kata saja. Saya mau buktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Coba saudara-saudara melihat di mana-mana ada KKR-KKR besar. Yang dipimpin oleh Benny Hinn. Dipimpin oleh Maurice Rulo. Billy Graham. Reinhard Bonnke. Dan hamba-hamba Tuhan lain. Mereka mengundang orang-orang sakit. Yang datang di dalam KKR mereka. Ketika mereka berdoa kepada orang sakit. Dari segala berbagai. Bagi penyakit dan menyebut nama Yesus. Serta menengking penyakit itu. Apa yang terjadi saudara. Ada orang-orang yang disebutkan dengan nama Yesus. Ada orang yang datang dengan masalah ketika didoakan di dalam nama Yesus. Persoalannya. Terselesaikan. Ada orang yang mempunyai beban-beban. Yang datang kepada Yesus dan didoakan di dalam nama Yesus. Terlepas. Berarti menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah hidup dan berkembang. Saya tidak pernah orang datang, orang berdoa, tetangga atau siapapun. Atau dipertontonkan di siaran TV atau di mana. Berdoa demi nama Yesus yang kau sembuh. Tidak ada. Karena memang Yesus tidak. Bukan dia lah Tuhan. Saya yakin bahwa Yesus Kristus yang saudara sembah dan puji. Yang kita muliakan, yang kita pertahankan. Iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Yaitu Tuhan yang hidup. Ada kisah ketika ada seorang wanita yang kena penyakit. Stadium 4 pendalaman. Sudah 12 tahun lamanya dia menderita. Dia hanya berkata, asalku jamur saja, cuba. Cubai Yesus. Aku pasti sembuh. Dan terjadi. Berarti Tuhan yang kita muliakan Yesus Kristus. Yang berjanji akan kembali untuk kedua kali menangkat saudara. Menjeput saudara. Dan menghukum isi dunia ini. Adalah Tuhan Allah yang hidup. Jadi saudara dan saya yang dengarkan yang ada di rumah ini. Apapun masalah, apapun yang kita hadapi. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan murtad. Jangan salibkan Tuhan. Untuk yang kedua kali. Sekali Yesus tetap Yesus. Pantang pergi meninggalkan dia. Sekian. Haleluya. Haleluya. Oke. Untuk dasyat luar biasa ya. Oke. Sebelum. Silahkan. Ya sebelum kita masuk ke firman Tuhan oleh Pak King David. Silahkan. Soalnya Raja Salman udah nunggu-nunggu saya di. Iya, iya, iya. Silahkan. Itu Pak saya share screen. Minta. Nah saudara, saya fokus di topiknya adalah Yesus versus Muhammad ya. Nah, teladan itu mematahkan segala pertentangan argumentasi, teologis, perdebatan apapun. Anda-anda yang tidak punya basic teologi, apologi etika, dan lain sebagainya, tenang saja. Coba ini. Tadi pagi juga sudah saya sampaikan ini. Eh sorry. Betul ya Pak King David ya. Iya. Pak. Boleh Pak King David suaranya mantap. Bagian baca. Eh sorry. Mana ini? Kelihatan Pak. Dan dikit boleh Pak? Fall Pak. Oh iya. Fall nggak. Agak kecil soalnya Pak. Ah ini Pak. Ah ini mantap ini. Oke. Para polemuter Beo akan auto-berteologi siamang tatkala diperhadapkan fakta bahwa sebuah teladan ahlak, terutama perilaku seks, jauh lebih bermanfaat dibanding muter mencak-mencak, enggak karuan yang sejatinya hanyalah kamuflase menutupi. Menutupi ini Pak. Menutupi ini Pak. Menutupi terhadap kematian dan terhormat dari pribadi yang dipercayainya. Ya. Kematian tak terhormat. Ya. Itu saja saudara ya. Jadi kalau Anda bingung dengan terhadap serangan, santai aja. Cek teladan itu jauh lebih penting. Dalam hal ini, kalau tidak bisa kita jelaskan siapa Yesus, mengatakan Yesus tiga dan lain sebagainya, saya seandainya Tuhan Kristen tiga pun saya milih yang tiga ini. Karena soal ini Pak. Sampai soal surganya dan lain sebagainya. Oke. Jangankan dengan Paulus. Ini dibandingkan dengan Pak Lidara aja, jauh. Kemudian penutup dari saya. Penutup dari saya. Tadi sekitar 30 menit yang lalu ya. Pak Heri, saya enggak pernah mau apalagi mengawini anak kecil umur 6 tahun. Maaf ya. Itu dia maksud saya dibandingkan dengan Pak Lidara saja. Jauh. Pak, anak sekolah minggu saya cantik-cantik, Pak. Kalau seumuran kita ngendong anak kecil, sayang-sayang, tertawa, gitu normal enggak, Pak? Normal. Karena anaknya pinter-pinter, terus kita ajarin firman. Tapi kalau ada umur seumuran kita, lihat bocil, jangankan 6 tahun, Pak. 12 tahun lalu dia birahi. Itu something wrong, Pak. Oke ya. Siapapun juga. Oke, tinggalkan itu. Yanni Sunrise. Terima kasih ya. Pak Iki mohon dikumpulkan penghujatan-penghujatan uklim. Dan buat jawaban yang Tuhan berikan di Alkitab, di program, agar orang-orang Kristen tak bosan menjawab hujatan-hujatan Muslim yang selalu diulang-ulang. Jadi tinggal disodorkan jawaban yang sama tinggal pencet. Mereka tuh marah ketika kita ulang ya. Wow, ulang-ulang. Loh, kamu bertanya ulang-ulang, saya jawab ulang-ulang kok enggak boleh? Nah, ini jawaban saya. Ya, saudara. Ini saya lebih fokus di grace route ini, seringkali perlu kita bantu ya. Sudah, sudah saya kumpulkan hujat screenshot itu sejak 2021. Wah, banyak sekali. Seitu kita simpulkan, para penghujat itu adalah bani bio dan siamang karena satu. Mereka bagaikan memiliki kamus penghujatan karena tidak mampu berdiri sendiri di atas kitab sucinya. Dua, mengulang-ulang topik dan copetan ayat-ayat yang sama tanpa prosedur exegesis yang benar. Tiga, dijawab sejelas apapun, mereka bermutasi loh Pak Lidara. Dari bio jadi siamang. Mereka melompat-lompat dari dahan dan keting. Bisa bermutasi juga mereka ya? Bikin Bapak tertawa-bikin tertawa. Tidak eran. Dijawab sejelas apapun, mereka bermutasi dari bio ke siamang. Dari mengulang-ulang tanpa paham, lalu melompat-lompat dari dahan dan ranting ayat alkitab yang satu ke yang lain, dan balik lagi ke yang pertama. Dan mereka itu membutuhkan alkitab untuk pembenaran kitabnya. Karenanya, jika ada yang menggonggong, lalu tidak kami gubris, iya karena dia jenis tiga poin itu. Jadi seperti itu. Waduh banyak sekali Pak. Macam-macam. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan. Beda sekali. Iya. Haleluya. Luar biasa. Jadi bisa bermutasi ya. Dari bio jadi siamang. Tapi ada hadis loh, bahwa burung itu binatang melata loh. Jadi mungkin, jadi kemungkinan besar bisa bermutasi. Iya, bisa bermutasi. Karena burung Garuda saja adalah binatang melata. Baik. Sebelum kita masuk, karena waktu juga. Silakan Pak King David, apa yang mau disampaikan? Silakan. Oh, sebentar, sebentar. Saya ambil ini. Oke, siap. Kita mulai. Wah, ini biasa Pak Lidara. Mendadak-mendadak ini. Iya. Karena pulang, pulang langsung, begitu pulang, belum istirahat langsung. Silakan. Kita berdoa dulu sebentar ya Pak Lidara ya. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam yang indah dan luar biasa. Ini Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas hidup dan kesempatan untuk kami. Sama-sama anak-anakmu yang ada di room ini, kami akan berbagi satu dengan yang lain, khususnya malam ini. Biarlah firman kebenaranmu yang akan kami sharingkan, dapat memberikan pencerahan kepada kami semua dan juga orang-orang yang berdoa kami kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menjama kami semua dan seluruh netizen sehingga mereka juga boleh mendapat pencerahan. Pimpinlah Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam payungan pimpinan kuasa roh kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan demi Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jelas suaranya ya Pak ya? Jelas. Mantap. Silahkan. Malam ini kita bicara tentang firman Tuhan Tritunggal. Ya. Tritunggal atau Trinitas. Ya. Berbicara tentang Tritunggal itu ya bagaimana di dalam diri Elohim itu. Tritunggal itu berbicara apa dan bagaimana di dalam diri Elohim itu sendiri. Ya bukan di campur-campur seperti bikin gaduh-gaduh. Bukan demikian ya. Jadi Tuhan kita itu satu. Elohim kita itu satu. Dan saya percaya Elohim yang satu adalah punya firman juga yang satu. Karena itu firman Elohim disebut juga Tunggal. Firman itu disebut anak karena firman yang ada di dalam diri Elohim itu keluar dari dalam diri Elohim dan menjadi manusia. Yang kita sebut anak Tunggal itu artinya firman Elohim yang satu-satunya. ini yang luar biasa. Yang tidak dimengerti oleh RT6 itu. Rohnya Elohim itu disebut nafas. Nafasnya Elohim. Roh Tuhan yang memberikan kita kehidupan. bahwa Tuhan itu menciptakan dunia ini melalui firmannya. Nah firman dan roh itu berada di dalam diri Yahweh itu sendiri. Mungkin kita bisa buka Yohanes 8 ayat 42 Pak Lidara. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Saya bacakan. Yohanes 8. Ayat 42. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Elohim adalah Bapamu. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar. Dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Luar biasa ya. Jadi jelas Yesus itu keluar dari Bapak. Bukan kehendaknya sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku. Artinya Bapaklah yang mengutus Yesus. Jelas sekali bahwa Yesus itu adalah firmannya Elohim itu sendiri. Seperti Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 berkata. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak. Ia akan bersaksi tentang aku. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Jadi kita memahami sekarang siapa Yesus. Orang RTN 6 Gang Becek dia gak tahu itu Yesus siapa. Dia pikir Yesus manusia top. Manusia yang terdiri dari daging dan darah. Tetapi firman Tuhan sudah jelas. Menceritakan kepada kita. Memberitahukan kepada kita. Bahwa Yesus itu adalah sebagai sang firman yang di dalam diri Bapak. Yang keluar dari dalam diri Bapak. Dan menjadi manusia. Ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang dasyat yang tidak ada di kitab manapun di muka bumi ini. Kecuali di dalam Alkitab kita itu. Ya sebagaimana saya katakan. Bahwa kata-kata saya itu. Bersatu dengan saya. Demikian juga Tuhan. Dengan firmannya itu bersatu. Gak mungkin terpisah. Ya bagi orang yang tidak mengerti ini. Mereka berpikir. Firman Tuhan itu. Yang menciptakan langit bumi. Berarti firman Tuhan itu. Sudah jadi langit dong. Firman Tuhan itu sudah jadi bumi dong. Itu keluar dari Allah. Dari Bapak. Lalu firman yang jadi manusia itu. Siapa yang mengaturkan alam semesta ini? Orang-orang yang tidak memahami. Kebenaran firman Tuhan. Roh kebenaran itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Ya. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bagaimana kita hanya ada satu Elohim. Hanya ada satu Tuhan katanya. Yaitu Bapak. Disebut Bapak bukan artinya Bapak itu laki-laki. Tetapi Bapak itu berasal dari semua yang hidup. Itu berasal dari Bapak. Bukan Bapak itu bukan Bapak secara biologis. Tetapi di sini berbicara teologis. Ya. Bapak itu bukan berbicara gender. Tetapi Bapak ini menjadi asal-usul segala sesuatu. Jadi Elohim di Kristen bukanlah nama. Tetapi jenis. Ya. Contohnya ya. Pali darah ini punya nama. Tetapi jenisnya adalah manusia. Elohim dalam perjanjian baru disebut Bapak. Tetapi di perjanjian lama disebut Yahweh. Atau Yehua, Adonai, Tetragrammaton. Iman Kristen ini menegaskan. Bahwa Elohim itu yang kita sembah itu adalah Esa. Satu. Echad. Satu. Tetapi jamak. Pak Lidara coba minta tolong buka Yohanes 17 ayat 3. Oke. Siap. Yohanes. Yohanes 17 ayat yang ketiga. 17 ayat ketiga. Mantap. Silahkan. Nah firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Elohim yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus. Yang telah engkau utus. Jadi Bapak telah tiba saatnya permuliakan anakmu. Kata Yesus. Yesus diberi kuasa terhadap segala yang hidup. Dan kuasa Yesus sama dengan kuasa Bapak. Sebab dia keluar dari Bapak. Yesus punya hidup yang kekal. Berarti Yesus tidak berawal dan tidak berakhir. Elohim yang benar di dalam Alkitab bukanlah ilah tetapi Bapak. Yesus menjadi sumber hidup kekal bersama Bapak. Jadi kata diutus bukan seperti Rasul atau Nabi. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Firman Tuhan katakan luar biasa ini. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Tetapi untuk melakukan kehendak dia, kehendak Bapak yang telah mengutus aku. Jadi Yesus jelas. Dia turun dari sorga. Ya luar biasa ya dikasih tahu ayat ini. Dia dari atas dari sorga. Bukan dari bumi ini yang ngaku-ngaku orang hebat itu. Ya itu bukan dia. Yesus dikatakan dia dari atas. Ini artinya Yesus diutus. Yesus mengambil kemanusiaan dari Maria. Benar. Kehendaknya Yesus dari Bapak. Karena Yesus keluar dari Bapak. Dia itu jenisnya adalah Tuhan. Tetapi kemanusiaannya dia ambil dari Maria. 1 Korintus 2 ayat 11. Coba kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Silahkan. Ya demikianlah firman Tuhan. Siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia. Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim. Selain roh Elohim itu sendiri. Jadi roh manusia ada di dalam manusia dikatakan. Dan roh manusia itu sendiri. Yang mengetahui dirinya sendiri. Demikian juga roh Tuhan. Jadi sangat berbeda ya di sini kita lihat ya. Roh Elohim jelas ada di dalam diri Elohim. Bahwa Elohim itu jelas adalah roh. Dia bukan zat. Dia bukan batu. Dia bukan kayu. Dan dia tidak berjenis kelamin. Melalui firmannya dia ciptakan dunia ini. Dan melalui rohnya dia memberi kehidupan. Jadi ajaran triunggal itu sudah ada sejak abad ke-2 Masehi. Tahun 150 Masehi. Dari Irenius. Dan Irenius ini adalah cucu rohani dari Yohanes. Polikarpus cucu rohani dari Rasul Yohanes. Elohim itu bekerja seolah-olah dua tangan. Tangan yang satu adalah sang firman. Dan tangan yang satu adalah roh kudus. Yang satu ajaran Rasul sudah pasti muridnya Rasul. Ini ajaran universal gereja. Pada waktu itu adalah di dalam Yohanes 14 ayat 23. Kita akan bukain. Yohanes 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku. Ia akan menuruti firmanku. Dan bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, luar biasa firman Tuhan ini ya. Bagaimana kita melihat Tuhan menjelaskan kepada kita. Jika seorang mengasihi aku. Ia menuruti firmanku. Jadi barang siapa yang tidak menuruti firman Tuhan. Berarti dia berseberangan dengan Tuhan. Dan bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Jelas ya, firman Tuhan ini sangat-sangat jelas. Jadi kami itu, di dalam kata kami itu pasti jamak. Ya. Kata-kata saya, kata-kata saya, bukanlah saya. Ini repot ini, saudara-saudara. Mengasihi anak. Yaitu Yesus yang sebelum dunia dijadikan. Bisakah orang mengasihi dirinya sendiri tanpa ada yang dikasihi? Tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan bilang dia mengasihi kita. Bapak bilang mengasihi Yesus. Berarti Yesus itu punya sosok. Anak itu. Ya secara pribadi ada. Jadi kasih itu memang selalu membutuhkan tiga unsur. Yaitu mengasihi. Yang dikasihi. Dan roh cinta kasih yang menyatu. Maka disebut Elohim itu atau Tuhan itu, Bapak itu adalah kasih. Roma 5 ayat 5. Fungsi roh kudus. Mencurahkan dan kasih Elohim. Ya banyak ayat ini kalau kita mau baca ini, saudara-saudara. Ya Ibrani 9 ayat 14. Itu juga roh yang kekal. Berarti kekal di dalam diri Elohim. Ada cinta kasih yang tanpa batas, tanpa ujung. Hanya ada satu esensi keilahian, tidak ada dua. Satu kehendak, satu kemuliaan. Esensi keilahian yang keilahiannya putra, satu berasal dari Bapak. Jadi esensi keilahian dari roh, satu berasal dari Bapak. Nah orang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan. Teritunggal bukan jumlahnya Elohim, bukan jumlahnya Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 4. Pali darah. Kita bukakan. 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Silahkan. Sebenarnya Pak Lidara. Kayaknya saya tadi terburu-buru. Yaitu. Nah. Kita lalu ayat ini. Saya mungkin salah catat tadi. Terburu-buru. Jadi. Paulus ini divitnah. Bahwa dia. Dikatakan Paulus menciptakan Tritunggal. Yang selalu digadang-gadangkan oleh RTN 6 Gan Becek itu. Nah itu bohong. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Elohim. Yang lain. Kecuali Elohim Tritunggal. Galatia 3 ayat 20. Pali darah. Minta tolong. Galatia 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Galatia 3 ayat 20. Ya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Elohim adalah satu. Ini jelas. Rasul Paulus mengatakan Tuhan kita itu satu. Jadi kalau ada orang mengatakan. Rasul Paulus mengajarkan ajaran sesat. Dikatakan Rasul Paulus mengajarkan tiga Tuhan. Nah ini ayat. Ditulis Galatia 3 ayat. Ayat 20 ini apa? Ya jelas ya. Dikatakan Elohim satu. Ini pernyataan langsung dari Rasul Paulus. Dengan adanya Tritunggal. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu hidup. Yohanes 1 ayat 1. Ya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi untuk mengenal Bapak kita harus mendengar akan firmannya. Yaitu Yesus Kristus. Sebab tanpa kekudusan. Tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya bisa melihat Tuhan. Orang yang bersih batinnya bisa melihat Tuhan. Nah teologi itu kata-kata tentang Elohim. Mengenal Elohim harus melalui Kristus. Ya dan diterangi oleh kuasa roh kudus. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mengenal Tuhan. Tanpa dipimpin oleh kuasa roh kudus. Itu mustahil. Ya. Kita mengenal Elohim. Yang nampak pada wajah Kristus. Nah kita tahu ya. Bahwa air makin jauh dari sumbernya pasti makin keruh. Begitu juga dengan orang-orang yang mengenal Bapak-Bapak gereja. Semakin mereka mengenal Bapak-Bapak gereja. Semakin mereka memahami Bapak-Bapak gereja itu seperti apa. Demikian juga dengan murid-muridnya Yesus. Ketika ya Rasul-Rasul ini makin mengenal ajaran-ajaran yang benar. Jadi murid daripada Rasul-Rasul ketika mereka mengenal Rasul-Rasul Yesus Kristus. Maka mereka makin mengenal dan makin mendekat. Jadi kita melihat bahwa teritunggal itu bukan ajaran yang baru ya. Ada orang-orang yang suka menggoreng-goreng teritunggal itu dikatakan Bapak Yesus dan Maria. Nah ini sudah jelas. Ajaran yang sesat. Sebab teritunggal itu sudah ada sejak dari kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu tercatat jelas ya. Di dalam Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Nah kita akan baca Yohannes 10 ayat 17 sampai 18 bali darat. Oke. Yohannes 10 ayat 17 dan 18. Yohannes 10? 10 ayat 17 dan 18. Oke. Ayat? Ayat 17 dan 18. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut hendaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Ketika Yesus itu mati, tidak seorang pun yang bisa mencabut nyawa Yesus. Melainkan dikatakan Yesus menyerahkannya dan untuk bisa mengambilnya kembali. Berarti di sini kita melihat Yesus itu sangat berkuasa mengambil nyawanya kembali. Yesus mati menurut kehendaknya. Ini hanya Yesus yang bisa lakukan. Tidak ada satu nabi pun atau siapapun di dunia ini yang bisa melakukan. Hanya Yesus yang bisa. Berarti Yesus siapa? Yesus pasti Tuhan. Karena dia berkuasa atas hidup dan matinya. Luar biasa ya teman-teman ya. Yesus menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Berarti Yesus di sini punya esensi ilahi. Kalau enggak tidak mungkin. Dari ayat ini saja kita bisa tahu itu Yesus Tuhan apa tidak. Jadi enggak perlu lagi ada Zakir Naik mengatakan di mana Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Nah itu karena dia botol. Dia mengerti. Dia tidak mengerti. Kalau dia baca Yohanes 10 ayat 17 dia malu. Karena di sini jelas. Yesus berkata dia itu Tuhan sebenarnya. Kalau dia katakan dia Tuhan jelas ini Tuhan. Karena ketika dia keserahkan nyawanya. Dia katakan Eli Eli. Lamah sabatani. Itu satu teriakan penggenapan firman Tuhan yang terdapat di dalam Masmur 22 ayat 1. Ini tentang Eli Eli lama sabatani. Itu nubuatan penggenapan. Maka ketika Yesus dikayu salib. Dia berkata sudah selesai. Berarti dia sudah memenuhi semua hukum Taurat. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi di dalam perjanjian lama Yesus sudah menggenapinya di atas kayu salib. Ada ratusan ayat tentang penggenapan bagaimana Yesus di salib dan semua nubuatan-nubuatan para nabi itu. Tapi tentu saja malam ini kita tidak bisa baca satu per satu. Karena terlalu banyak ayatnya. Jadi penggenapan Yesus itu semua dikayu salib sudah jelas siapa Yesus itu sebenarnya. Sayangnya mereka tidak mengenal dia secara benar. Mereka hanya mengambil sepotong-sepotong ayat. Mencopek sepotong-sepotong ayat. Lalu mereka meracik-racik dan mengatakan Yesus juga punya Bapak dan Yesus juga punya Tuhan dan Yesus menyembah kepada Allah katanya. Ini sudah jelas keliru. Sangat-sangat keliru. Ya. Tidak mungkin. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus menyembah kepada Bapaknya. Tidak ada. Coba tunjukin ayatnya. Ada tidak? Dan dikatakan di dalam Filipi 2 Pak Lidara ayat 7-8 Filipi 2 ayat 7-8 Filipi 2 ayat 7-8 Ini luar biasa pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sangat-sangat luar biasa dan tidak ada seperti dia lagi. Ada orang yang ngaku-ngaku Nabi ingin menyamai Yesus. Tidak sama. Ya. Ayat 7 berkata Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus itu harus merendahkan dirinya. dia harus mengambil rupa seorang manusia supaya kita bisa melihat dia. Karena kalau Yesus datang dengan tubuh kemuliaannya tidak ada satu manusia yang bisa lihat dia. Siapa manusia yang bisa pegang Yesus? Tidak mungkin. Makanya dia harus menjadi manusia supaya dia yang tidak terlihat bisa dilihat sekarang. supaya kita melihat kasih yang diajarkan itu kepada kita. Bagaimana Yahweh atau Bapak itu mengasihi manusia dengan mengirimkan putra tunggalnya untuk menebus manusia yang berdosa. Dia harus naik ke atas kayu salib. Dia harus mati. Kenapa demikian? Tanya sendiri kepada Bapak. Karena itu idenya Bapak di sorga. Bukan idenya manusia. Yesus datang ke dunia ini bukan atas ide manusia atau saran dari seorang Nabi. Enggak. Yesus datang atas kemauan Bapaknya. Jadi tidak usah diragukan tidak usah dikatakan lagi mana Yesus berkata aku Tuhan sembala aku. Tidak penting. Kita sudah baca ayat-ayat tadi itu sangat banyak ayat-ayat ini. Saya sudah kalau kita mau bongkar semua banyak sekali ini. Tetapi malam ini kan kita akan membahas yang lain dengan Pak Lidara. Saya kira saya cukupkan dulu firman Tuhan sampai di sini karena kita punya waktu yang panjang lagi untuk membahas yang lain. Jadi bahwa Yesus itu keluar dari Bapak. Dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tidak ada yang bisa cabut nyawa Yesus karena Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya dia meninggal, dia mati dan dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia merebut kunci maut. Dan dia katakan Hai maut. Dimanakah sengatmu? Berarti kita melihat dunia orang mati saja tidak bisa menahan Yesus. Kalau begitu Yesus itu siapa? Siapa manusia yang bisa turun ke dalam kerajaan maut? Coba. Siapa manusia yang bisa turun ke dalam kerajaan maut? Hanya Yesus. Berarti Yesus itu siapa? Jangan lihat ketika Yesus disiksa. Jangan lihat ketika Yesus dihianati. Jangan lihat itu dulu. Itu kemanusiaannya. Tapi lihat keilahiannya dia. Dia keluar dari Bapak. Berarti jenisnya Yesus adalah jenis ilahi. Itulah ketuhanan Yesus. Dia bisa bangkitkan orang mati yang sudah membusuk. Siapa disini orang yang jago, saya buat apa, punya ilmu, saya buat apa. Ada enggak orang di muka bumi ini yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah membusuk? Bayangkan. Sudah busuk loh. Ya karena menurut ilmu kedokteran itu mayat hanya bisa bertahan dua hari paling lama. Habis itu busuk. Tapi Yesus bisa bisa memerintahkan Lazarus dengan berkata, Hai Lazarus, keluarlah. Bayangkan. Kalimatnya hanya pendek. Hai Lazarus, marilah keluar. Dan seketika itu juga tubuh Lazarus yang sudah hancur, sudah membusuk, menjadi baru. Itu disaksikan bukan satu dua orang, satu kampung itu menyaksikan kejadian itu. Dimana disitu juga ada Marta, ada Maria, dan lain sebagainya. Dan juga ada orang-orang Farisi. Berarti Yesus ini Tuhan. Makanya tidak penting dia mengatakan Aku Tuhan sembala aku. Karena dia datang ini bukan menyatakan itu. Dia datang ke dunia ini menyatakan kasihnya. Bukan menyatakan Aku Tuhan sembala Aku. Dari dulu, dari kejadian satu ayat satu, sudah ada itu. Siapa dia sebenarnya? Karena dia ada di dalam diri Bapak. Dia Sang Firman yang menciptakan langit, bumi, laut, darat, dan dengan segala isinya. Dan seluruh kehidupan, termasuk manusia. Termasuk orang Arab. dan termasuk Muhammad pun diciptakan oleh Yesus. Jadi Muhammad harus menyembah kepada Yesus. Tidak bisa disajarkan Muhammad dengan Yesus. Yesus itu Tuhan. Terlalu suci dia, terlalu mulia dia. Saya tidak panjangkan Firman Tuhan. Sebenarnya masih panjang ini urayan kita, tapi saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti Pak Lelidara akan menyambungnya. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur atas Firmanmu bahwa Engkau, Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang mengambil rupa seorang anak manusia dan menyatakan kasihmu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Engkau menyenari kasihmu dengan cahaya kemuliaanmu sehingga orang-orang yang ada di dalam kegelapan bisa melihat cahaya kasihmu dan mereka juga boleh bertobat dan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau sendiri itu adalah Elohim. Engkau yang diutus oleh Bapak. Engkau yang adalah Sang Firman yang tadinya ada di dalam diri Bapak telah diutus keluar menjadi daging dan Engkau menyerahkan nyawamu untuk menebus kami semua yang berdosa. Tujuan Engkau datang adalah menyatakan kasih Bapak kepada manusia di mana cinta kasih itu kau laksanakan itu semua di atas kayu salib yang melambangkan kasih Bapak. Seorang anak yang tunggal telah diberikan Bapak kepada manusia. Seorang anak yang sangat-sangat berharga itu Bapak rela memberikannya untuk kita manusia. Dia dihina dia ditindas dia dicambuk dia dianiaya dia dimaki dia diluda dia ditampar dia tidak membalas kalau dia balas dia bisa balas tetapi dia datang untuk menyatakan kasih maka dia katakan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya engkau ampunilah musuhmu tidak ada ajaran ini di dunia ini kecuali dari Yesus dia menyatakan kasihnya kepada kita terima kasih Bapak kami bersyukur atas segala cinta kasihmu yang luar biasa karena kasihmu kami ada malam hari ini sebagaimana kami ada karena itu kami bersyukur Bapak atas segala pengorbananmu yang begitu luar biasa terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin haleluya amin luar biasa amin 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 itulah firman Tuhan sebelum sebentar sebelum ini kita lihat dulu sebenarnya Tuhannya mereka ini seperti apa sebentar Pak ya jadi kita mau lihat perbedaannya ya bahwa Tuhan Yesus dengan Tuhan yang katanya Tuhan tetapi tidak jelas dan bagaimana kita akan baca dulu sedikit ya baru kita masuk dalam diskusi ya sebelum sebelum kita masuk dalam diskusi kita mau lihat dulu siapakah sebenarnya Tuhan bangsa Arab dan Tuhan dari Muhammad ini disini dikatakan siapakah sebenarnya Tuhan bangsa Arab dan Islam di arkeologi agama Timur Tengah Islam mempunyai fokus penyembahan terhadap satu Tuhan yang bernama Allah Muslim menyatakan bahwa Allah dalam masa pra-Islam adalah nama dari Tuhan para nenek moyang nabi-nabi dan rasul-rasul permasalahannya adalah tentang adanya suatu kesinambungan apakah benar Allah adalah Tuhan dalam Alkitab atau satu Tuhan dari kepercayaan di Arab pada masa sebelum Islam pernyataan Islam bahwa ada kesinambungan diantara ini sangat penting bagi mereka dan bagi kita juga karena kesinambungan ini menjadi dasar meyakinkan orang-orang Yahudi dan Kristen untuk beralih agama masuk ke Islam menurut mereka kesinambungan berarti ada kelanjutan wahyu Tuhan di Alkitab sehingga muncul agama baru yang berikutnya dengan demikian maka para pemeluk agama Yahudi dan Kristen harus beralih ke agama Islam tetapi sebaliknya bila Allah adalah Tuhan kepercayaan berhala masa pra-Islam maka pernyataan tentang kesinambungan di atas tidak benar pernyataan agama banyak yang kemudian terbukti tidak benar melalui pembuktian ilmu pengetahuan seperti arkeologi kita boleh memilih berspekulasi tanpa putus dan akhir mengenai masa lalu tapi kita juga dapat memilih untuk pergi menggali mencari bukti-bukti untuk mengetahui mana yang benar tapi cara kedua inilah merupakan satu-satunya jawaban yang akurat tentang jawaban mengenai asal usulnya Allah ternyata dapat dibuktikan oleh bukti fisik yang meyakinkan bahwa Allah adalah nama satu Tuhan kepercayaan penyembah berhala sebenarnya dia adalah Tuhan Dewa Bulan yang kawin dengan Tuhan Tuhan Dewi-Dewi Matahari dan Bintang yang juga adalah anaknya para arkeolog telah menemukan kuil-kuil candi-candinya Tuhan Bulan di seluruh pelosok Timur Tengah mulai dari gunung-gunung di Turki sampai di lembah Sungai Nil agama yang paling luas penyebarannya pada zaman kuno itu adalah penyembahan terhadap Tuhan Bulan budaya tulis permulaan bangsa Sumeria ternyata mampu memberikan peninggalan yang jumlahnya ribuan dalam bentuk tablet tanah liat dan pada tablet itulah mereka menuliskan apa yang menjadi kepercayaan agama mereka Sio Berk dan Hol membuktikan bahwa bangsa Sumeria kuno menyembah satu Tuhan bulan yang namanya bermacam-macam nama yang paling populer adalah Kana Suen dan Asim Babar lambangnya adalah bulan Sabit dari artefak artefak yang banyak ditemukan itu maka terbukti bahwa agama penyembah Tuhan bulan ini adalah yang paling dominan di Sumeria penyembahan terhadap Tuhan bulan ini paling populer di seantero Mesopotamia kuno bangsa bangsa Asiria Babylonia dan Akadia mengambil kata Suen kemudian merubahnya menjadi Sin diabadikan sebagai nama pujaan mereka terhadap Tuhan bulan Profesor Potts menyatakan Sin adalah nama yang berasal dari bangsa Sumeria yang kemudian dipinjam oleh bangsa Semit dalam Syria dan kanak kuno Tuhan bulan Sin biasanya dinyatakan sebagai bulan pada waktu berbentuk Sabit kadangkala bulan penuh atau purnama ditempatkan di dalam bulan Sabit untuk menggambarkan seluruh masa-masa bulan Tuhan Matahari adalah istri Sin dan bintang-bintang adalah anak-anak mereka contohnya Istar adalah salah satu anak perempuan Sin upacara pengorbanan kepada Tuhan bulan dilakukan seperti ditulis di dalam naskah Pas Samra di dalam naskah Ugarit Tuhan bulan kadangkala disebut kusuh di Persia juga di Mesir Tuhan bulan digambar pada dinding-dinding dan pada kepala patung-patung dia adalah hakim manusia-manusia dan Tuhan-Tuhan perjanjian lama secara konsisten menolak penyebahan terhadap Tuhan bulan ini kita bisa kita bisa lihat di ulangan 4 ayat 19 ulangan 17 ayat 3 2 raja-raja 21 ayat 3 dan raja-raja 5 3 dan 5 dan 2 raja-raja 23 ayat 5 Yeremia 8 ayat 2 Yeremia 19 ayat 13 dan Zevanya 1 ayat 5 ketika Israel terjurumus dalam penyembahan terhadap berhala-berhala biasanya mereka melakukan penyembahan terhadap Tuhan bulan terbukti pada zaman kuno dimana-mana dijumpai lambang bulan sabit terterai tanda materai daftar Tuhan-Tuhan periuk ajimat tablet tanah liat silinder pemberat anting-anting kalung gambar dinding dan sebagainya di Tel L.O.B ditemukan satu patung anak sapi dari tembaga dengan lambang bulan sabit di dahinya patung berhala ini berbadan sapi jantan dengan kepala manusia yang berlambang bulan sabit dengan kulit kerang di Ur Stella Ur Namu ada lambang bulan sabit pada bagian atas daftar Tuhan-Tuhan karena Tuhan bulan sabit adalah kepala dari Tuhan-Tuhan bahkan roti dicetak dengan bentuk bulan sabit sebagai suatu bentuk kesalahan terhadap Tuhan bulan di Ur orang-orang kaldi sangat patuh kepada Tuhan bulan yang kadangkala dipanggil dengan nama nanar tertelah pada tablet-tablet yang dibuat pada masa itu di satu kuil Tuhan bulan telah digali di Ur oleh Sir Leonard Woolly dia menemukan beberapa berbagai contoh pemujaan kepada Tuhan bulan di Ur dan sekarang disimpan di The British Museum begitu juga penduduk kuno haran patuh sekali kepada Tuhan bulan pada tahun 1950 satu kuil terbesar untuk Tuhan bulan di Hazer Palestina di Gali dua patung Tuhan bulan diketemukan masing-masing berbentuk manusia yang duduk di atas takhta dengan satu lambang bulan sabit di dahi mereka berdasarkan naskah-naskah yang ditemukan di sana juga diperoleh keterangan bahwa itu adalah Tuhan bulan juga diketemukan beberapa patung yang lebih kecil dari keterangan di naskah-naskah itu adalah anak-anak perempuan Tuhan bulan bagaimana dengan Arabia seperti yang dinyatakan oleh Profesor Kun Muslim terkenal bersikap membenci tradisi penyembahan terhadap Tuhan bulan atau berhala-berhala yang terpelihara oleh budaya di Arabia itu dan senang memutar balikan sejarah pra-Islam agar mereka berhasil menggunakan istilah-istilah yang tidak cocok dengan keadaan sekarang di dalam abad 19 Amaut Halefi dan Glazer pergi ke Arabia Selatan dan menggali ribuan naskah inskripsi Sabean Minayan dan Katabinian yang kemudian diterjemahkan dalam tahun 1940 arkeolog G. Katon Thompson dan Carlton S. Kuhn memperoleh temuan besar di Arabia selama tahun 1950-an Wendell Phillips W.F. Albright Richard Bauer dan beberapa orang lain yang menggali beberapa situs di Kataban Timna dan Marib Ibu kota kuno Ratu Seba juga di Arabia Utara ditemukan ribuan naskah di dinding dan batuan juga ditemukan pahatan ukiran dan mangkuk Nasar untuk pemujaan kepada anak-anak perempuan Allah tiga anak Allah yaitu Al-Latta Al-Uzza dan Manat kadangkala dinyatakan bersama-sama dengan Allah Tuhan bulan dalam bentuk bulan sabit di atas mereka bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa agama yang paling dominan di Arabia adalah penyembahan terhadap Tuhan bulan dalam masa perjanjian lama Nabonidus yang hidup pada tahun 555 sampai 539 sebelum masehi raja terakhir Babilonia membangun Taima Arabia sebagai pusat penyembahan Tuhan bulan segal menyatakan agama penyembah planet-planet di Arabia Selatan atau Saudia Arabia selalu didominasi oleh Tuhan bulan dalam segara variasinya banyak mahasiswa peneliti juga mengenal nama Tuhan bulan dengan nama Sin yang merupakan bagian dari istirah Arab Sinai Padang Gurun Sin dan lain sebagainya bahkan ketika popularitas Tuhan bulan surut dimana-mana bangsa Arab tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bulan bahwa dia adalah yang terbesar dari semua Tuhan Tuhan dalam penyembahan mereka terhadap 360 Tuhan di Kaabah Mekah Tuhan bulan adalah Tuhan kepala Mekah sebenarnya dibangun sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan bulan oleh karena itu di tempat itu adalah tempat yang paling suci bagi para pemuja Tuhan Tuhan di Arabia dalam tahun 1944 G.K. menyatakan di dalam bukunya The Thumbs and Moon Temple of Hureida bahwa dia telah menemukan sebuah kuil Tuhan bulan di Arabia Selatan lambang lambang bulan sabit dan tidak kurang dari 21 naskah dengan nama Sin telah diketemukan di kuil ini satu patung yang mungkin adalah Tuhan bulan sendiri juga diketemukan penemuan ini kemudian juga dikukukan oleh para arkeolog terkenal bukti-bukti menunjukkan bahwa kuil Tuhan bulan ini masih tetap aktif digunakan pada masa Kristen bukti yang dikumpulkan dari Arabia Selatan dan Arabia Utara menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Tuhan bulan jelas aktif dilakukan pada masa Muhammad dan masih merupakan kepercayaan dominan menurut beberapa naskah di samping nama Tuhan bulan itu adalah Sin gelarnya adalah Al-Ilah artinya Tuhan atau The Deity karena sebagai kepala Tuhan yang tertinggi dari macam-macam Tuhan juga diungkapkan oleh Kun demikian Tuhan Il atau Ilah asal mulanya adalah ungkapan kepada Tuhan bulan Tuhan bulan dipanggil Al-Ilah artinya Tuhan yang kemudian pada masa sebelum Islam jadi lebih ringkas sebutannya yaitu Allah bangsa Arab pemeluk kepercayaan berhala tersebut bahkan memakai nama Allah di dalam nama anak-anak mereka contohnya adalah nama ayah dan paman Muhammad memakai nama Allah sebagai bagian dari nama mereka kenyataan bahwa nama-nama nenek moyang mereka menggunakan nama Allah membuktikan bahwa nama Allah adalah gelar dari Tuhan bulan pada masa Muhammad Profesor Kun selanjutnya menyatakan serupa dengan itu dalam masa perwalian Muhammad Ilah yang tidak bernama itu menjadi Allah Tuhan atau Allah the supreme being yang maha tinggi yang tertinggi kenyataan ini menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa Allah tidak pernah didefinisikan di dalam Quran mengapa Muhammad menganggap bahwa bangsa Arab memeluk kepercayaan berhala itu sudah tahu atau mengenali sekali siapa Allah Muhammad dibesarkan di dalam lingkungan yang memeluk agama Tuhan bulan Allah tetapi dia melangkah selangkah lebih maju dari teman-temannya bangsa Arab yang lain kalau teman-temannya percaya kepada Tuhan bulan Allah adalah Tuhan yang tertinggi dari antara Tuhan Tuhan Muhammad memutuskan bahwa Allah tidak hanya Tuhan yang terbesar tetapi adalah satu-satunya Tuhan ini sesuai dengan perkataannya lihat kalian terpercaya telah percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang tertinggi diantara semua Tuhan saya ingin agar kalian menerima bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan saya tidak meniadakan Allah yang kalian sembah saya hanya meniadakan istri-istrinya dan anak-anak perempuannya beserta Tuhan-Tuhan yang lain oleh karena inilah maka dapat kita dengar pernyataan kredo pertama muslim Allah yang agung Allah Allah the great tetapi Allah yang maha ter atau paling agung Allah the greatest jadi artinya adalah dia yang terbesar diantara Tuhan Tuhan mengapa Muhammad berkata Allah yang terbesar kalau tidak dalam konteks politisme kata yang dipakai di dalam bahasa Arab membedakan antara yang besar dengan yang lebih kecil dalam kenyataannya para pemeluk agama berhala itu Dapat menerima Muhammad Karena mereka merasa bahwa Muhammad berdoa kepada Allah yang sudah mereka percayai Dan bukan yang lain Maka Allah inilah adalah Tuhan Bulan menurut pembuktian artikologi Dengan demikian Maka Muhammad dapat melakukan dua maksud Pertama Kepada pemeluk berhala Dia berkata bahwa dia masih percaya kepada Tuhan Bulan Allah Kedua Kepada orang-orang Yahudi dan Kristen Dia berkata bahwa Allah juga adalah Tuhan mereka Tetapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen lebih tahu tentang itu Sehingga mereka menolak ajarannya itu Dan menolak Tuhan Allah-nya Karena Tuhannya itu palsu Al-Kindi salah satu Apolog-Apolog Kristen yang menentang Islam pada zaman permulaan Islam Menunjukkan bahwa Islam dan Tuhan Allah-nya tidak berasal dari Al-Kitab Tetapi dari kepercayaan berhala bangsa Sabeh Mereka tidak menyembah Tuhan dari Al-Kitab Tetapi Tuhan Bulan dengan anak-anak perempuannya Al-Uzza, Al-Lata, dan Manat Al-Manat Dr. Newman menyimpulkan dari studinya atas debat-debat pertama antar Kristen Muslim Dengan menyatakan Islam sendiri membuktikan dirinya Adalah satu agama yang memisahkan diri Dan melawan asal-usulnya Sebagai agama penyembah berhala Peneliti Islam Khaisar Farah menyimpulkan Tidak berdasar sama sekali Pendapat yang mengatakan Bahwa Allah yang dipercaya Muslim Berasal dari orang-orang Kristen Kita lihat artefak atau bukti-bukti yang ditemukan Ini ditemukan di penggalian-penggalian di Arabia Selatan dan Utara Di sini inilah Tuhan Bulan Yang berbentuk Bulan Sabit Kemudian Ini yang ditemukan Juga di Palestina tadi Ini ditemukan di Ur Ini Potongan Prasasti Dewa Bulan Ur Dia mengenakan Bulan Sabit Ya dan bintang di atasnya Jadi Bulan Sabit dan bintang Kemudian ini satu lagi artefak yang ditemukan Nah ini Inilah menunjukkan bahwa Allah Sang Tuhan Sang Kepala Yang disebut Hubal Ini sedang duduk di singgah sananya Di Arsinya Ini anak-anaknya Al-Uzah Al-Latta Dan Al-Manat Ini yang ditemukan Di Penggalian Arkeologi Ya Jadi itu Sementara Silakan Yang mau menanggapi Dari Pak Immanuel Seramotriadi Silakan Shalom Pak Lidara Terima kasih Ini saya membantu ya Untuk Semua saudara-saudara kita Yang masih disebren Makanya Berapa kali saya katakan Bahwa Allah SWT itu Berbeda dengan Elohim kita Ya Jelas kita melihat di Kitab Jadian ya Pasal pertama Kita tahu bahwa Elohim yang kita sembah adalah Roh Ya Di pasal dua Dan roh Elohim melayang-layang Di atas permukaan air Sedangkan mereka Allahnya bukan roh Ya Ini jelas Makanya seringkali Saya berdiskusi dengan mereka Jangan hanya bicara Tentang ketahukitan Itu tidak ada Manfaatnya Ya Kenapa saya katakan Tidak ada manfaatnya Karena itu Tidak akan menemukan Kebenaran Firman Tuhan Ya Saya justru lebih suka Membandingkan Tentang ajaran Ya Kerap kali Saudara-saudara kita itu Ya Dari seberang itu Bingung Ya Untuk membedakan Tentang Ketuhanan tadi Ya Ini sudah terjawab semua Dari dulu saya sudah mengatakan Bahwa ala SWT itu Ala negeri Mekah Pemilik rumah Kaabah Bukan Elohim yang kita sembah Ya Nah disinilah kita akan Belajar Bagaimana Kenapa mereka itu selalu Membila nabi kesayangannya Bahkan mereka menuduh Orang lain itu Terlebih dahulu Kalau boleh dikatakan Agar nabi mereka itu Tidak dijadikan tertuduh Nah ini adalah Trik tarap kuno ya Kalau kita tahu ya Istilahnya maling teriak maling Ya Kayak anak-anak gitu loh Jadi mereka mengatakan Ajaran kekristenan ini Yang disembah Manusia Ini sangat keliru banget ya Tadi sudah disampaikan oleh Pak King David ya Luar biasa sekali Nah disini saya akan Bicara sedikit ya Kalau ketuhanan jelas ya Itu berbeda ya Allah yang mereka sembah Berbeda dengan Tuhan yang kita sembah Itu sudah clear tadi Disampaikan oleh Pak Tidara Namun yang ingin saya tekankan disini ya Tentang ajaran Ya Misalnya tentang Mengasih sama manusia Tuhan Yesus jelas Jelas ya Mengajarkan Kasihlah musuhmu Ya Banyak ayatnya Minimal di Matius Ya Matius 5 Juga di Lukas 6 ya Bahkan Rasul Paulus sendiri Juga sama Mengajarkannya Hiduplah selalu Dalam kasih Ya Dalam surat-suratnya itu Di Roma ya Tetap Roma Korintus Galatia Tapi apa yang dikatakan oleh Muhammad Kasihlah sama Sesama kawanmu Dan bencilah musuhmu Ini mirip dengan apa Naluri kebinatangan Ya Maka itu Coba Itu banyak ayatnya disana GS 48 GS 9 GS 16 Ya Mereka mengatakannya Dalam kitabnya Muhammad itu adalah Utusan Allah Dan orang-orang yang bersama dengan dia Adalah Keras terhadap orang-orang kafir Di surat 9 Perangilah mereka Nisaya Allah akan menghancurkan mereka Dan seterusnya Ya Jadi Tidak ada ajaran kasih Ya Terlebih tentang Kesetiaan Ya Atau tentang perzinahan Tuhan Yesus berfirman Berzinah Itu adalah dosa Walaupun hanya dilakukan dalam hati Dalam hati loh ini loh Belum melakukan loh Ya Matius 5 28 Rasul Paulus pun sama Setiap orang Harulah setia pada pasangannya Ya Di Roma 1 Timotius 3 Dan seterusnya Tapi apa yang dikatakan Muhammad Berbeda Tidak apa-apa Tidak setia pada istri pertama Kawinlah sebanyak 2, 3, atau 4 Atau setubi budak-budakmu Ada ayatnya Ya Misalnya di GS 23 Ya Di ayat 56 Dan orang-orang yang percaya Yang menjaga kemaluannya Kecuali terhadap Istri-istri mereka Atau budak yang mereka miliki Nah itu Belum lagi di GS 4 A3 Dan jika kamu tidak Akan dapat berlaku adil Terhadap hak permohon yang yatim Ya Boleh mengawini wanita-wanita lain Yang kamu senangi 2, 3, atau 4 Kemudian jika takut Tidak dapat berlaku adil Maka kawinilah seorang saja Atau Budak-budak yang kamu miliki Dan seterusnya Ya Tentang perceraian misalnya Wah banyak banget Perbedaannya Ya Tentang kekerasan Dalam rumah tangga Ya Tuhan Yesus sudah memperingatkan Umat Tuhan harusnya Saling mengasihi Ya Pun begitu yang diajarkan Paulus Tapi dalam Muhammad tidak Boleh memukul istri Ya Ada ayatnya semua Ya Itu luar biasa Jadi Kita harus ini ya Membedakan ajaran-ajaran Kalau Tentang ketuhanan Dari dulu Sudah saya katakan Allah SBT itu berbeda Dengan Elohim yang kita sembah Ya Dengan Tuhan yang kita sembah Ya Tuhan yang kita sembah Ya Itu roh Ya Jadi Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga Yang mengaruniakan Anaknya yang tunggal Bapak mengasihi kita semua loh Ya Sang firman menjadi manusia Nuzul menjadi manusia Ya Jadi Ini yang membedakan ya Ajaran-ajaran ini Makanya kita harus berani Mengungkapkan kebenaran ini Ya Ini bukan penghujatan Tidak Makanya waktu saya diskusi Kemarin ya Kalau kalian masih mau percaya Dengan Allah kalian yang adalah Zat Ya Ya Monggo Kehidupan itu kan Karena adanya roh Ya Semua kehidupan karena adanya roh Tanpa adanya roh Berarti benda mati Nah Kalau Allahnya aja Enggak ada rohnya Bukan roh Berarti kan benda mati Nah Untuk apa Ya Kita sembah Benda mati Belum lagi nanti Kalau kita bicara tentang Kembalinya roh kehidupan kita Kembali sang pemilik roh Sang pemberi roh Wah ini panjang banget Kalau dikupas ya Makanya tadi dikatakan Pak Hiri Ikim Saya masih ingat Mau tuh hanya Tiga, lima, tujuh, sepuluh Ya kan Itu gak masalah selama itu memberikan keselamatan yang ya dan amin Daripada yang tidak ada keselamatan Itu seandainya ya Makanya disini kita belajar bahwa untuk membedakan Ya Kita soroti tentang ajarannya dulu Ya bukan tentang Apa itu Kalau tentang ketuhanan sebenarnya semua orang itu sudah Mengerti ya Makanya tadi disinggung juga Di dalam ajaran mereka Allah mereka itu sebenarnya Allah yang disembah Para nenek leluhurnya mereka Ya Dan itu tadi sudah jelas banget Disampaikan oleh Pak Lidara Dengan bukti dan fakta ya Jadi Allah mereka Dewa Bulan ya Atau Tuhan Bulan Itu berbeda dengan Elohim Tuhan Pencipta Alam Semesta Ya Nah ini perlu kita pahami ya Tentang ajaran-ajaran Saudara bisa bandingkan aja dulu Tentang ajaran Tuhan Yesus Dan ajaran daripada Muhammad Misalnya tentang sumpah Ya Itu Tuhan Yesus juga melarang Kalau ya katakan ya Tidak katakan tidak Tidak perlu pakai sumpah Ya tapi di dalam mereka Allah mereka pun bersumpah Ya Demi buah tin lah Demi kuda yang berperang lah Ya Demi apa Demi apa Masuk Allah kok bersumpah Ya Makanya Sekali lagi saya katakan Di dalam ajaran mereka Tidak ada Tuhan Ya mereka tidak ada Tuhan Ya tidak ada Tuhan Selain apa Alah SWT Alah Negeri Mekah Pemilik rumah Kaabah Jadi itu berbeda dengan Tuhan kita Yang penuh maha kasih Ya penuh kasih Sehingga Kita anak-anak manusia Ya umat manusia yang jatuh Dalam dosa Ya Tuhan mengasihi kita Mengangkat kita Menebus dosa-dosa kita Supaya kita bisa kembali Ke rumah Bapak Terima kasih itu aja dari saya Pak Lidara Tuhan Yesus memberkati Karena nanti sebentar lagi Saya jam 8 ada acara Iya Oh ini ya Tujuh belasan Oke Iya Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Kita juga gak lama Habis ini Ya saya kasih salam dulu Buat Pak Mulia Pak King David Pak Darumi Dan buat Abi Ismail Salam Buat si berat Yuli Matulat Mas Broto Dan Pak Bristeling Tuhan memberkati semuanya Haleluya Iya Puji Tuhan Silahkan Silahkan Pak Darumes Tadi mau bicara Silahkan Pak Darumes Ya salam Silahkan Luar biasa Penamparan Bapak kita Bapak Immanuel Dan Bapak King David Luar biasa ya Dan dibacakan Surat Surat pernyataan Dibacakan oleh Tiai Haji Lidara Dasyat Haleluya Oke Saya mau Menkuatkan Firman Tuhan Yang dibawakan oleh Saudara kita King David Ya Saya pertarukan Hidupku Saya siap dihukum Di api neraka Yang disediakan oleh Allah Selain Yesus Kristus Jika Jika memang ada Jika memang ada Allah yang lain Di luar Tuhan Kita Yesus Kristus Allah Elohim Allah Abraham Allah Ishak Allah Israel Allah semesta Langit Di dalam Yesus Kristus Saya sangat yakin Bahwa Yesus Kristus Adalah Allah semesta Dan Juru selamat Dan dia berjanji Akan kembali Untuk kedua kali Menjemput Saudara dan saya Sekarang dia Sedang berada Di surga Mengediakan tempat Bagi saudara dan saya Saya sangat yakin Bahwa Yesus Kristus Adalah Juru selamat Saya sangat Percaya Dia datang Dari atas Dari Yang mahmulia Dan saya Percaya Dan saya akan Sampaikan kepada Saudara Sebagai hamba Tuhan Saya harus Sampaikan kepada Saudara Satu peringatan Yang akan Sampaikan Saya akan Sampaikan Kepada Saudara Pada Malam ini Dengarkan Peringatan Yang akan Saya sampaikan Sebagai hamba Tuhan Barang Siapa Yang tidak Percaya Tentang Yesus Kristus Berarti Dia masuk Dalam Kategori Anti Krisis 666 Dalam Kitab Daniel Nabi Daniel Dan dalam Kitab Wahid Orang yang Tidak Percaya Tuhan Yesus Pada Waktu Caman Antikus Akan Berlaku Akan Merajalela Dengan Begitu Mudahnya Dia terima Cap Angka Bilangan Manusia Itu 666 Dan Orang Yang Sudah Menerima Tanta Itu Jangan Mimpi Ada Lagi Keselamatan Walaupun Engkau Meraung Dengan Air Mata Meminta Pengampunan Sudah Tertutup Pintu Kemurahan Itu Saya Akan Bacakan Ayatnya Bahwa Yesus Kristus Adalah Jalan Kehidupan Dan Jalan Keselamatan Kebenaran Dan Hidup Saya Bacakan Dalam Injil Yohani Pasal 14 Ayatnya Yang 6 Ini Perkataan Yesus Sendiri Yesus Dari Keluar Dari Mulutnya Sendiri Ada Murid Yang Tidak Percaya Yang Tidak Meryakini Siapakah Yesus Itu Dan Yesus Memperkenalkan Dirinya Memperlamirkan Dirinya Bahwa Dialah Aku Bacakan Dengarkan Saudara Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Ya Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Saya Lanjutkan Lagi Tidak Ada Seorang Pun Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Kalau Tidak Melalui Yesus Kristus Saudara Jangan Mimpi Melihat Surga Tidak Percaya Tentang Tuhan Yesus Jangan Berangan Angan Akan Masuk Surga Tidak Ada Surga Di Luar Yesus Kristus Tidak Ada Surga Di Luar Allah Sementara Langgung Allah Abraham Allah Ishak Di Yesus Kristus Tidak Ada Hanyalah Ilusi Semua Ilusi Bagaimana Dengan Saudara-saudara Kita Keluarga Kita Yang Belum Percaya Yang Belum Mengenali Yesus Kristus Adakah Kita Mempunyai Beban Kepada Mereka Jelas Berman Tuhan Yesus Kristus Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Yesus Wow Amal Sing Satu Tugas Kita Tanggung Jawab Kita Untuk Memberitakan Kebenaran Kebenaran Disampaikan Sampaikan Tentang Injil Kerajaan Surga Itu Kepada Orang Yang Sudah Murtad Meninggalkan Tuhan Karena Engkau Menikah Di Luar Dan Engkau Sudah Mengadaikan Kepercayaan Iman Percayamu Kepada Yesus Kristus Saya Katakan Nasibmu Miris Dan Naas Berakhir Di Tempat Penghukuman Tempat Penderitaan Untuk Selama Ramanya Dalam Satu Petis Pasal 4 E18 Dan Jika Orang Benar Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Apakah Yang Akan Terjadi Dengan Orang Pasik Dan Orang Berdosa Coba Bayangkan Saudara Sedangkan Kita Yang Sudah Lama Sudah Mengikut Tuhan Sudah Percaya Bahkan Melayani Tuhan Belum Tentu Ada Jaminan Hanya Orang Yang Bersungguh Sungguh Kepada Tuhan Yang Menuruti Perintahnya Saya Takut Juga Kalau Saya Hanya Pandai Berbicara Tentang Yesus Tetapi Saya Bukan Pelaku Firman Dan Ancamannya Neraka Menanti Bagi Saya Jalan Menuju Kebinasaan Lebar Tapi Jalan Menuju Keselamatan Sempit Adanya Yang Yang Terdahu Akan Terkemudian Yang Terkemudian Akan Terdahu Itulah Perkanyaan Yang Kita Harus Renungkan Dalam Hidup Ini Banyak Yang Terpanggil Tetapi Sedikit Yang Terpilih Saya Tidak Tahu Tentang Nasib Saya Dua Kepada Tuhan Tetapi Tuhan Mengajarkan Saya Untuk Bersungguh Untuk Merenungkan Hidup Ini Untuk Merenungkan Kasih Karunia Jangan Engkau Gadaikan Kasih Karunia Keselamatan Yang Tuhan Berikan Bagi Semara Kamu Akan Terlibas Tertinggal Bersama Antik Dan Ponis Yang Terakhir Orang Yang Yang Menerima Tanda 666 Atau Antikris Antikristus Antikristus Siapkan dirimu Di jeraka Untuk Menderita Untuk Selama-lamanya Malam ini Kembalilah Kembalilah Kepada Tuhan Balik Berbalik Madanlah Engkau Kembali Kepada Tuhan Sebelum Pintu Rahmat Tuhan Terbuka Engkau Masih Hidup Masih Ada Diberi Kesempatan Untuk Hidup Gunakan Waktu Dan Kesempatan Sekian Pak Lidara Iya Terima kasih Luar biasa Luar biasa Dari Pak Daromes Silakan Pak King David Mau disampaikan Apa Silakan Pak King David Pak King David Pak King David Silakan Abi Abi Ismail Ismail Silakan Ya Aduh Masih Lagi Kelendengaran Tadi Sudah Benar Pak Jangan Ditutup Abi Ya Silakan Loh Ditutup Lagi Dibuka Lagi Pak Unmute Lagi Abi Ya Silakan Ngomong Pak Ya Bisa Ini Kadang-kadang Saya Klik-klik Suka Nggak Keluar Gitu Sudah Kelihatan Oke Terima kasih Hari ini Luar biasa Judulnya Dan Mengupas Lebih Tuntas Dan Memang Kita Sudah Berbeda Sudah Tidak Ada Jalan Ketemu Jadi Tinggal Kita Menjelaskan Berbagai Perbedaan Saja Allah Kita Beda Nabinya Beda Kitabnya Beda Semuanya Beda Seandainya Sama Nama Sama Misalnya Nama Adam Sama Itu Sama Juga Adam Adam Meksiko Dipadu Sama Adam Dari Tegal Beda Ya Andai Kata Musanya Namanya Sama Itu Musa Inggris Sama Musa Jonggol Beda Beda Orang tua Beda Semua Iya Nggak ada Yang sama Satu Juga Dari Mulai Allah Nabi Semua Nggak ada Yang sama Jadi Mulai Hari Ini Kita Minta Kepada Teman Kita Sahabat Kita Sesebangsa Setanah Air Ya Harap Jangan Pernah Singgung Lagi Alkitab Orang Kristen Carilah Taurat Injil Milik Orang Nasrani Yang Dipegang Oleh Waraka Bin Nopal Dan Kawan Kawan Temukan Itu Ya Carilah Di Seluruh Padang Pasir Mekah Madinah Jasira Arab Sampai Hijaz Ya Bongkar Semua Cari Taurat Dan Injil Yang Ditulis Oleh Waraka Bin Nopal Yang Mungkin Ada Nama Nabi Muhammad Disitu Tapi Kalau Di Alkitab Orang Kristen Tidak Pernah Ada Ya Dan Saya Ingatkan Apologit Jangan Lagi Kita Menjawab Hal-Hal Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Alkitab Katakan Saja Kita Beda Bro Beda Ya Alkitab Anda Dengan Kitab Quran Dengan Alkitab Beda Seperti Langit Dan Bumi Ya Setuju Ada Beda Penciptaan Bumi Beda Penciptaan Bumi Itu Kalau Dia Samanya Dengan Hindu Tujuh Bumi Tujuh Langit Coba Kalau Cerita Tentang Apa Dewa Krishna Bagaimana Dewa Krishna Menyelamatkan Masuk Ketujuh Bumi Masuk Dewa Sifah Ketujuh Bumi Itu Ada Tapi Kristen Tidak Ada Ya Jadi Cari Persamaannya Dengan Agama Agama Yang Sejenis Tapi Kalau Kristen Tidak Ada Alkitab Taurat Yahudi Tidak Ada Jadi Bila Kita Mau Bercakap Kita Tidak Punya Hubungan Apapun Kecuali Anda Mau Cari Kebenaran Dan Mengakui Bahwa Alkitab Kubeda Al-Quran Kubeda Baru Bisa Ketemu Tuhan Memberkati Ya Abi Tidak Kedengeran Suaranya Ya Sudah 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 Oke Terima kasih Kita beda Amin Kita berbeda Bagai Langit Dan Bumi Gelap Dan Terang Tidak Bisa Disatukan Beda Abi Jauh Beda Haleluya Ya Terima kasih Abi Silahkan Si Berat Mau Apa Yang Disampaikan Saya Pendek Aja Pak Lidara Sekalian Saya Mohon Ijin Silahkan Jadi Pak Lidara Saya Saya Pikir Gini Ya Kalau Kita Kan Sebagai Orang Beragama Pasti Sering Berdoa Gitu Ya Berdoa Artinya Kita Komunikasi Dengan Pencipta Kita Gitu Pak Ya Sebagai Seorang Kristen Pasti Ya Saya Menurut Saya Pribadi Kalau Ketika Saya Berdoa Pasti Saya Apa Ber Berimajinasi Menghadap Seorang Apa Bapak Kita Tuhan Kita Ya Ya Mungkin Dalam Imajinasi Kita Pasti Kalau Saya Pribadi Karena Di rumah Itu Ada Ada Lukisan Tuhan Yesus Kadang-kadang Saya Berimajinasi Kepada Tuhan Yesus Yang Sedang Murah hati Yang Maha Kasian Yang Yang Tersenyum Begitulah Pak Jadi Artinya Membuat kita Damai Ketika Kita Berdoa Nah Yang Saya Pertanyakan Pak Bagaimana Dengan Orang Sobrang Ketika Dia Fokus Berdoa Apa Yang Dia Pikirkan Apa Yang Difantasikan Apa Dia Menghadap Sosok Makhluk Yang Bertangan Dua Sebelah Kanan Berkati Satu Atau Kepada Batu Kira-kira Memang Ya kan Pasti Memang Membukuskan Kira-kira 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 Berkata Seperti Kita Seperti Ngomong Seperti Orang Tua Kita Yang Di depan Kita Yang Kita Penuh Hormat Kita Yang Di Dukat Dan Pasti Kita Mengamarkan Berfantasi Kita Melihat Sosok Muka Yang Penuh Kasih Nah Kalau Bagaimana Mau Berfantasinya Mengimijinasikan Sosok Sosok Sang Sang Penciptanya Gitu Ya kan Ini Kadang-kadang Saya mikir Siapa Di situ Pak Terima kasih Iya Terima kasih Oke Silahkan Pak Mas Proto Silahkan Apa yang Mau disampaikan Kalau Tadi Si Berat Kalau Mereka Ya Pasti Berdoa Ya Membayangkan Tuhannya Mereka Ya Mudah-mudahan Mereka Membayangkan Gambar Yang Ada Ini Oke Kita Nggak Tahu Kita Nggak Tahu Mereka Membayangkan Apa Ya Oke Terima kasih Salam Ya Makasih Mas Broto Silahkan Mas Broto Oke Oke Ya Kita ke Pak Mulia dulu Silahkan Pak Mulia Pak Mulia Pak Mulia Oh Nggak Ini juga Silahkan Pak Westerling Baru Itu Ibu Yuli Matula Tua Silahkan Westerling Ya Saya hanya Ingin Memperdalam Kembali Apa yang Disampaikan Tadi Dengar oleh King David Tentang Trinitas Sebenarnya Trinitas itu Sangat-sangat Jelas Merupakan Identitas Ketuhanan Kita Dimana Dari Kejadian Satu Saja Doan Sangat Sudah Jelas Tuhan Sudah Menindukan Identitasnya Sebagai Trinitas Ya Ketika Dia Berkata Dalam Alkitab Ini Berfirman Lala Baiklah Kita Menjadikan Manusia Itu Kan Sudah Sangat Jelas Baiklah Kita Menjadikan Manusia Kemudian Ketika Tuhan Yesus Inkarnasi Menjadi Tuhan Menjadi Manusia Itu Kebun Nabi Daripada Nubuatan Nabi Musa Ulangan 18 18 Nah Selanjutnya Dimana Kita Ketahui Bahwa Ketika Tuhan Yesus Naik Ke Surga Dia Sebelumnya Akan Menyertakan Ruh Kudus Ini kan Sudah Ada Sudah Dua Dua Objek Dari Yesus Itu Sendiri Kemudian Ada Ruh Kudus Ketika Itu Dia Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Dimana Hal Ini Sangat Jelas Disampaikan Oleh Rasul 16 Sampai Jelas Bahwa Yesus Naik Di Sebelah Kanan Allah Nah Disini Sudah Sangat Jelas Dikatakan Kenapa Dulu Di Sebelah Kanan Allah Berarti Kita Untuk Membanta Bahwa Ketika Tuhan Turun Ke dunia Bawa Surga Kosong Tidak Itu Jawaban Bahwa Ketika Yesus Naik Ke Surga Dulu Sebelah Kanan Allah Berarti Surga Itu Selalu Terisi Itulah Kekuasaan Tuhan Nah Di Dalam Pemahaman Trinitas Ini Tuhan Sendiri Sudah Menyampaikan Bahwa Dia Akan Mewujudkan Dirinya Jauh Sebenarnya Ada Rencana Tuhan Sudah Skenario Itu Sudah Diatur Tuhan Bahwa Dia Akan Menjadi Tiga Kumbadi Oleh Karena Itu Dia Berkata Di Dalam Kejadian Bahwa Mari Kita Menciptakan Mana Katak Kita Berarti Dari Bahasa Dikatakan Kita Itu Berarti Lebih Dari Satu Nah Disitulah Sudah Menunjukkan Bahwa Yesus Adalah Trinitas Bahwa Yesus Dulu Di sebelah Kanan Berarti Di Dalam Nama Yesus Adalah Nama Tuhan Karena Di Dalam Kejadian Kitab Perjanjian Lama Tidak Pernah Tuhan Menyampaikan Statusnya Bernama Atau Punya Provernem Dia Hanya Berkata Haye Asher Haye Aku Adalah Aku Tapi Tidak Berupakan Provernem Nanti Ketika Dia Akan Turun Menjajanan Manusia Ketika Akan Dikandung Oleh Maria Tuhan Memerintahkan Kepada Malaikat Agar Diberi Nama Jadi Nama Yesus Itu Adalah Nama Tuhan Itu Yang Harus Kita Pahami Nah Mengenai Tadi Apa Disampaikan Oleh Abi Memang Benar Tuhan Kita Itu Beda Tuhan Mereka Menciptakan Iblis Oleh Karena Itu Di dalam Pemahaman Setelah Dianalisa Dari Kita Mereka Kenapa Iblis Tidak Mau Menyembah Kepada Hadam Karena Iblis Sudah Menganggap Dirinya Bahwa Kastanya Lebih Tinggi Ada Bukan Terbuat Dari Tanah Sementara Iblis Terbuat Dari Api Oleh Karena Itu Iblis Sombong Sehingga Dia Berkata Kenapa Aku Menyembah Adam Dari Tanah Saya Dari Api Kita Semestinya Saks Menyembah Dia Nah Disini Tujuannya Dan Pertanyaannya Lagi Apa Tujuannya Tuhan Mereka Menciptakan Iblis Tujuannya Untuk Apa Jadi Agak Terpanting Juga Saya Untuk Mengatakan Jadi Apa Yang Sampaikan Lodi Ismail Jadi Memang Bahwa Tuhan Kita Beda Sangat Jelas Kalau Itu Membicarakan Dari Kalangan Dari Seberangan Merupakan Hal Yang Lutus Sajalah Anggaplah Sebuah Cerita Cerita Naruto Atau Naruto Atau Si Ipin Dan Si Upin Itu Saja Setanggapi Begitu Pak Ditarah Silahkan Yang lain Lanjut Terima kasih Iya Terima kasih Silahkan Kita Ke Mas Broto Silahkan Mas Broto Tadi Mas Broto Belum itu Ibu Yuli Silahkan Bu Yuli Silahkan Bu Bu Yuli Saya Menyimak Dulu Sala Salam Pak Iya Besok Menyimak Iya Besok Pagi Ya Bu Saya Sudah Siap Siap Pak Siap Itu Tadi Saya Sudah Kirim Pak Baik Kesaksiannya Besok Pagi Bu Yuli Oke Tuhan Yesus Berkati Amin Sigulempong Silahkan Sigulempong Akado Sigulempong Iya Salam 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 Pak Pendeta Daromes King David Abi Ismail Salam Salam Semuanya Iya Saya Cuma Mau Ini Aja Mencoba Berbagi Terutama Dengan Yang Para Malap Malap Coba Direnungkannya Dulu Waktu di Kristen Itu Baca Alkitab Kalau Dulunya Pegang Baca Alkitab Pasti Baca 2 Petrus 2 4 Itu Sangat Perlu Sekali Karena Itu Ada Benang Merah Sosok Sosok Yang Bertemu Dengan Bagida Rasul Muhammad Di Dalam Gua Coba Lidarnya Bisa Tidak Ditampilkan 2 Petrus 2 4 Oke 2 Petrus 2 Ayat 4 Siap Luar Biasa Ini Ayat Alkitab Oke 2 Petrus 2 Ayat 4 2 Petrus Bentar 2 Petrus 2 Ayat 4 Oke Silahkan Silahkan Iya Sebab Sebab Kalau Allah Tidak Menyayangkan Malaikat Malaikat Nggak Kelihatan Nggak Kelihatan Saya Besarin Lagi Nah Tuh Besar Kelihatan Saya Pakai TV Oh Gitu Kehalang Sama Leipchat Sebab Jikalau Allah Tidak Menyayangkan Malaikat Malaikat Yang Berbuat Dosa Tetapi Melemparkan Mereka Kedalam Neraka Dan Dengan Demikian Menyerahkannya Kedalam Goa Goa Yang Gelap Untuk Menyimpan Mereka Sampai Hari Penghakiman Hal Jadi Ini Ada Korelasinya Sosok Sesosok Yang dijumpai Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Di dalam Goa Nah Jadi Kalau kita Baca Disirah Nabawi Siapakah Sosok Ini Dan Ketika Kanjeng Nabi Pulang Ke rumah Ketakutan Karena Dicekik Sembunyi Di balik Selimut Dia Bertanya Kan Gitu Bertanya Kepada Waraka Bin Naval Siapakah Sosok Yang saya Jumpai Di dalam Goa Itu Waraka Bin Naval Itu Seorang Nasrani Dia Tahu Isi Kitabnya Dan Kita Tahu Nasrani Itu Bidat Kristen Pasti Ada Kemiripan Dan Waraka Bin Naval Ketika Dikasih Tahu Nabi Muhammad Itu Siapakah Sosok Yang ada Di dalam Goa Itu Sepontan Waraka Bin Naval Mengatakan Itu adalah Namus 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 Lupa Segitu Dulu Dari Saya Terima Kasih Dilanjutkan Yang Lain Iya Bahkan Namus Itu Dikatakan Ada Hadisnya Saya Bahwa Ketika Ditanya Siapakah Engkau Jadi Bayangan Itu Hitam Dan Besar Kemudian Ketimur Ya Ada Hadisnya Jadi Waktu Ditanyakan Siapakah Itu Jadi Namus Itulah Mungkin Namus Itulah Yang ada Di Goa Goa Jadi Jadi Tadi Iya 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 Jadi Di sini Di 2 Petrus 2 Ayat 4 Ya Allah Elohim Sudah mengatakan Bahwa Melemparkan Malekat Malekat Yang berbuat Dosa Artinya Malekat Yang berbuat Dosa Itu Setan Ya Iblis Ya Mereka Ditaruh Di dalam Goa Goa Yang gelap Ya Menunggu Pada Hari Penghakiman Nanti Berarti Orang Yang suka Main Di Goa Goa Pasti Bertemu Dengan Iblis Pasti Bergaul Dengan Iblis Dan Setan Jadi Bisa Dikatakan Kalau memang Itu dikatakan Namus Berarti Namus Itu adalah Sang Setan Itu sendiri Ya Karena Alkitab Sudah Menyatakan Seperti Itu Ya Jadi Yang Goa Goa Itu adalah Setan Dan Jin Ya Ya Kenapa Masa Gak tahu Yang namanya Namus Namus Ini Padidara Singkatan Apa Nabi Muhammad Isnya Silahkan Menengkap Yang namus Kan Ya 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 Itu Tadi Kan Saya Katakan 2 Petrus 2 ayat 4 Itu adalah Malekat Malekat Yang berbuat Dosa Malekat Yang berbuat Dosa Itu siapa Itu Setan Dan Iblis Makanya Disimpan Di dalam Goa Jadi Yang suka Bermain Di Goa Berarti Dia bergaul Dengan Setan Dan Jin Kalau Sudah Bergaul Pasti Jadi Sama Dengan Setan Dan Jin Itu Pak Westerling Maksud Dari 2 Petrus 2 ayat 4 Tadi Oke Terima kasih Pak Si Gu Lempong Silahkan Oh Masih Silahkan Silahkan Ini Untuk Bahan Perenungan Bagi Siapa Yang Mendengarkan Manusia Itu Adalah Ciptaan Yang Sempurna Manusia Itu Adalah Ciptaan Yang Paling Mulia Yang Menjadi Pertanyaan Saya Allah Macam Apakah Yang Medowngrade Moral Manusia Itu Sehingga Dia Mengirimkan Nabi Yang Tukang Kawin Yang Menjanjikan 72 Dari Yang Mati Diracun Sekian Terima Kasih Gitu Sampai Selamat Malam Balidara Shalom Balidara Diculik Namus Balidara 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 Masuk Gua Hira Halo Iya Silahkan Saya Yang Kemud Silahkan Pak Saya Anak Tuhan Silahkan Balidara Mungkin Ini kita Kembali Ketema Mungkin Ya Pak Lidara Ya Silahkan Kalau Usia Usia Kita Gini Pak Di Atas 50 Tahunan Mungkin Masjid Dahulu Itu Kan Sering Melihat Di Atas Itu Kan Ada Bulan Bintang Sampai Sekarang Masih Ada Sebagian Diganti Sebagian Masih Kalau Di Daerah Saya Di Sidoarjo Surabaya Itu Masih Banyak Masih Banyak Iya Tempat Saya Juga Masih Banyak Lebih Jelas Lebih Jelas Kalau Kita Melewati Tol Surabaya Sidoarjo Itu Kan Ada Masjid Masjid Akbar Kita Lihat Dari Tol Itu Dari Gempol Situ Ya Pak Tol Sidoarjo Coba Bisa Bentangkan Ini Al-Anam Al-Anam Oke Saya Buka Dulu Seru Ini Kalau Sudah Buka Bukaan Oke Al-Anam Al-Anam Itu Quran 6 Ayat 76 Sampai 79 76 Oke Mantap Kita Share Screen Dulu Saya Share Screen Dulu Ya Oke Hmm Iya Silahkan Itu Bisa Dibacakan Oke Saya Bacakan Ya Saya Bacakan Saja Ketika Malam Telah Menjadi Gelap Dia Ibrahim Melihat Sebuah Bintang Lalu Dia Berkata Inilah Tuhanku Maka Ketika Bintang Itu Terbenam Dia Berkata Aku Tidak Suka Kepada Yang Terbenam Berarti Tuhannya Ibrahim Ini Bintang Oke 77 Kemudian Ketika Dia Melihat Bulan Terbit Dia Berkata Kepada Kaumnya Inilah Tuhanku Akan Tetapi Ketika Bulan Itu Terbenam Ia Berkata Sungguh Jika Tuhanku Tidak Memberi Petunjuk Kepadaku Pastilah Aku Termasuk Kaum Yang Sesat Pindah Lagi Tuhannya Bulan Tadi Bintang 78 Kemudian Ketika Dia Melihat Matahari Terbit Dia Berkata Lagi Kepada Kaumnya Inilah Tuhanku Ini Lebih Besar Akan Tetapi Ketika Matahari Terbenam Dia Berkata Wahai Kaumku Sesungguhnya Aku Berlepas Diri Dari Yang Kamu Persekutukan Terus Jadi Menurut Christian Prince Ini Perkawinan Antara Bulan Dan Bintang Iya Tadi kan Sudah Dibacakan Bukunya Tadi Artiologi Jadi Perkawinan Maka Itulah Disebutlah Maha Besar Jadi Itu yang Mereka Alahu Akbar Itu Itu kan Ada kata Besarnya Iya Kira-kira Gitu Saja Dari Saya Pak Iya Tadi Buku Yang Kita Baca Tadi Itu kan Mengatakan Bahwa Penemuan Arkeolog Mengatakan Al Dan Ilah Itu Adalah Perkawinan Antara Bintang Dengan Bulan Tuhan Tuhan Bulan Nah Punya Anak Namanya Al-Uzza Al-Lata Sama Al-Manat Berarti Ini Kemudian Ibrahim Melihat Matahari Lagi Nah Matahari Ini Juga Masuk Di Dalam Keluarga Bulan Bintang Tersebut Jadi Tepat Ya Jadi Sesuai Dengan Yang Diketemukan Ya Pak Si Pak Anak Tuhan Anak Tuhan Oke Oke Baik Iya Terima kasih Enak Tuhan Palidara Ya Palidara Aduh Palidara Ya Ini Ini Pastor Daromes Iya Tolong 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 Channel saya Channel Krisen saya Disebarkan Supaya mereka Bantu Subscribe Oh iya Pasti Nanti Iya Oke Yang Di Live chat Tolong Di Subrek Di Subrek Channelnya Daromes Samaliu SE Oke Ya Kotbah Kotbah Kotbahnya Ada disitu Untuk mendengarkan Kotbah dan firman Tuhan Yang haus akan firman Tuhan Silahkan Ke Channelnya Daromes Samaliu SE Sekali lagi Jangan lupa Subrek Subrek Oke Anak Batak Siap Oke Haleluya Terima kasih Teman-teman Terima kasih Amin Kemudian Kita Ganti dulu Ke Domba Kecil Shalom Silahkan Domba Kecil Ya Silahkan Domba Kecil Apa yang mau Disampaikan Domba Suci Malam Eh Domba Suci Sorry Domba Suci Terima kasih Pak Shalom Selamat malam Shalom Kepada Walidara Dan Kepada Bapak-bapak Sekalian yang ada di Room dan Ada di Live chat Jadi Jika Sekarang Perkembangan Agama di Indonesia Itu sudah sampai Ke Situs jual-beli online Pak Jadi Melalui situs Jual-beli online Ya Aku mau Nanti aku Kasih tau faktanya Melalui situs Jual-beli online Jadi Agama Atau keyakinan tertentu Itu Menyebarkan Pahamnya Di situ Dan Salah satunya Yang unik Adalah Ada Semacam Key of heaven Atau Kunci Untuk masuk surga Dijual Bebas Di E-commerce Kita Saat ini Jadi Mungkin Mbak Tolong Aku bisa share screen Supaya Aku ngomong Harus Pagi Boleh Boleh Share screen Silahkan 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 Itu berapa harganya itu Ini Buku ini Aku cari di Jadi aku bikin Materi tentang review Buku ini Tapi aku bahas Sekilas aja disini Untuk sahabat-sahabat Jadi ternyata Di e-commerce kita Itu sudah dijual Bocoran Pertanyaan Alam Kubur Plus kunci jawaban Bayangkan Ini sudah ada Sudah dijual Di Di sini ada di Tokopedia Pak Terus ada di Sopi Ada juga di Bukalapak Bayangkan Pak Dengan buku Sekecil ini Anda RT sebelah Ataupun yang Mengimani Buku ini Anda sudah punya Key of heaven Kunci Menuju ke surga Betulan Pak Dengan harga 32 ribu Yang Itu di luar Angkos kirim Pak 32 ribu Di luar Angkos kirim Anda bisa RT 6 Bisa mendapatkan Key of heaven Jadi disini Buku ini dijual Di Tokopedia Jadi aku bukan iklan ini Pak Aku cuma Menyampaikan Fakta-fakta Dan kebenaran Yang ada Yang saat ini Jadi buku ini Adalah buku Bocoran Pertanyaan Alam Kubur Dan ada Kunci jawabannya Dan itu RT 6 Silahkan Bagi Anda Yang menganut buku ini Ataupun Siapa saja Yang mempercayai Tentang buku ini Anda beli di Tokopedia Nah disitu Anda Sudah punya kunci Kunci-kunci jawaban Supaya Anda bisa Menuju ke Surga sana ya Jadi disini Pali daraku Aku mau jelaskan Di Tokopedia 32 ribu Di luar Angkos kirim Isinya apa itu Isinya apa itu Nah isinya Oke Bisa dibuka Nah itu Luar biasa Ini Isinya disini Aku Tunggu Karena kecil Aku harus baca Saya punya PowerPoint Apa itu Daftar isinya Luar biasa Karena disipil Iya Pak Ini harus disampaikan Ke RNA Bahwa buku ini Sudah Terjual Pak Sudah ada Dijual Iya Mereka putus asa Mereka putus asa Sudah Frustrasi Frustrasi Aneh-aneh Jadi aneh-aneh Akan segera tumbang kok Oke Tapi dia belum tahu Kalau jawaban dari Kiai Hilit Dari Kahali Darah itu Lebih murah 15 ribu Tanpa mau kasih kirim Jamin Iya Tiap hari Kita kasih kuncinya Oke Pak Aku sambung lagi Iya silahkan Jadi disini Pak Di daftar isinya itu Ada prolog pertama Prolog itu Ya Disini ada Berdoalah Agar meninggal Dalam keadaan Iman Dan Islam Perbanyak Membaca Latifiha Memohon Pertolongan Allah Terus Kewajiban Sesama Muslim Saat Ruh saudaranya Meninggalkan badan Disini ada Memandikan Mengkavankan Menyalatkan Dan lain-lain Terus disini Daftar isinya Keadaan dalam kubur Pak Nah disini ada Direview Keadaan dalam kubur Jadi ketika Sudah masuk Jasad kita Di Haruh dalam kubur Ada disitu reviewnya Pak Terus Amalan Agar aman Dari siksa kubur Dari siksa kubur Kayaknya yang ini yang penting Pak Amalan Ketika kita Apa Berada dalam kubur itu Pak Apa yang harus kita lakukan Sehingga kita Terhindar Dari siksaan-siksaan itu Jadi ini Ya ini Yang aku dapat ini Baru ininya Pak Baru daftar isinya Karena aku belum Beli bukunya Jadi nanti mungkin aku mau pesan Supaya aku bisa bacakan Kepada RTM Mau pesan Mau pesan Hati-hati Hati-hati Iya Iya Untuk pengetahuan Boleh Untuk pengetahuan Aku 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 sampaikan nanti Pak Bahwa ini loh Yang aku pesan di Tokopedia Bahwa sudah ada kunci-kuncinya Jika RTM mau beli Bisa pesan sama saya Lebih murah Jadi aku begitu Pak Aku mau bisnis Jual bukun Komersial Boleh Komersial surga Luar biasa Kan ini Harganya 32 ribu Pak Kalau aku jual offline Itu harganya bisa Kami naikkan 100 ribu Pak Aku nongkrong Aku cuman nyesatkan itu Pak Oke Jadi Memang Sebelum itu Saya pernah Lihat di buku Sebelum masuk di online Saya sudah Lihat itu Di Gramedia Ini gambarnya Mungkin Sama ya Coba Saya Share screen Nah ini Gambarnya ini Itu Nah Ini di toko buku Ini Flyernya Bukunya Sama Sama gak Betul Pak ini Ini M Syafi'i Maskur Orang ini Pengangnya Pak M Syafi'i Maskur Betul sekali M Syafi'i Maskur Inilah pemilik Kunci jawaban itu M Syafi'i Maskur Orang Pemilik Kunci jawaban Alam Kubur Pak Jadi Orang ini Punya kuncinya Dia terbitkan Dalam Bukunya Pak Mau tanya Pak Sudah Iya Kayaknya dia Berenah dari kubur Sudah Sudah pernah mati Bangkit lagi Iya Itu Ini Ini Ibu Pak Itu kan ada Review-nya Jadi banyak Pembaca netizen Disitu Mengkomentar Jadi ada Salah satu Orang yang Komentar Ini kayaknya Orang sebelah juga RT6 Dia bertanya Begini Apakah Pengarang buku ini Sudah 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 mengadakan Try out Uji coba Sepertinya Udah Kayaknya Udah try out Makanya Pak Jadi aku Kok Kalangan mereka Sendiri pun Mempertanyakan Tentang buku ini Oh begitu ya Ini Di toko buku loh Itu kan Di latar belakangnya Di foto Itu Itu kan Itu buku Ini toko buku Toko buku besar Betul Pak Rak buku Iya Rak buku itu Iya Itu kan rak buku Semua di bawah Di belakang Iya Jadi Yang disampaikan Oleh Domba Suci Tadi Benar Karena Saya juga Punya ini Iya Bahwa Bocoran Pertanyaan Alam Kubur Plus Kunci Jawaban Aneh 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 Ini tadi ya Ini ya Berarti Kalau kita sakit Kalau sakit Beli saja Iya Betul Iya Nanti Saya juga Mau beli Saya bawa Karena ada yang pesen Nanti saya bawain Siapa ini Tadi pesen Bela Bele Saya bawain Mau berapa Mau berapa Banyak Nanti dibelikan Itu Pani Dara Pani Dara Pengarang Ibu ini Punya orang dalam Di kuburan Ada orang dalam Maka dia tahu Punya koneksi Manitia 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 Yang mau sakratul Maut Kita bagikan Gratis saja Mungkin Pak Iya Betul Yang Yang sudah Napasnya Di leher Yang Napasnya Sudah Di leher Kita Kasihkan Ini Bentar lagi Sudah Sudah Dimawat Nah Nanti Silahkan Anda Pelajari Nanti Begitu Mati Silahkan Dijawab Pak Dara Kalau kita bilang Nama orang Sebentar lagi Kamu masuk Surga Gitu Gak ada yang Mau Pak Dara Kamu aja Duduan Gak Yang Jadi Pak Dara Ya Pak Dara Gimana Ini Kunci jawab Pertanyaan ini Tahun 2022 Ini Atau 2021 2023 Mungkin Kada Luarsanya Tahun 2024 Atau 2025 Nanti Akan Keluar Jawaban Baru Lagi Karena Pertanyaannya Dirubah Malaikat Udah Tahu Udah Ada Bukunya Saya Rubah Pertanyaannya Udah Bocor Iya Udah Bocor Iya Udah Bocor Iya Kan Ini Nanti Jokinya Bisa Ditangkep Ini Sama Malaikat Ini 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 Jokinya Itu Domba 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 Suci Jokinya Itu Dengan Pantara Domba Suci Jokinya Ini Waduh PTN Sama PTS Coba Tanya Sama Tulis Buku Ini Kamu Masuk Surga Duluan Mau Enggak Enggak Mau Nanti Aduh Luar Biasa Memang Ini Saya Pikir Itu Kemarin Cuma Apa Lucu Ternyata Ada Bukunya Itu Saya Dapat Sudah Lama Enggak Gini Maksudnya Gini Enggak Terima kasih Banyak Mendingan Enggak Usah Ke Surga Enggak Maksud Saya Begini Kok Sampai Mereka Mereka Ini Bisa Sedemikian Apa Ya Mau Dibilang Botol Ya Memang Botol Kok Sampai Apakah Nanti Dikubur Itu Kayak Ujian Mereka Sudah Mati Sudah Tidak Bisa Berlak Berbuat Apa Apa Kok Bisa Ditanya Jawab Apa Dikubur Nanti Ya Silahkan Ya Kamu Ini Pensil Ini Kertas Jawab Pertanyaan Hahaha Hahaha Ampun Dia bilang Begini Jenasa Aku sudah Punya Kunci Jawabannya Malaikat Pasal Dites Enggak Pasti Dia Diam Diam Dia Diam Diam Dia Dalam Hati Gini Malaikat Gue Tipu Gue Sudah Punya Kunci Jawaban Pasti Gue Masuk Surga Ayo Jadi Begini Iya Jadi Begini Maksudnya Kalau Sudah Punya Ini Berarti Dia Mau Berbuat Jahat Kek Mau Membunuh Kek Oh Dia Punya Jawaban Pasti Masuk Surga Iya Kan Bisa Jadi Itu Motivasinya Pak Iya Itu Motivasinya Untuk Berbuat Kan Sudah Kunci Tapi Bisa Bisa Bawa Contekan Nggak Iya Iya Karena Ini Sudah Tersebar Luas Di Tokopedia Jadi Panitia Hari Jamat Mungkin Akan Mengganti Pertanyaannya Lagi Lebih Susah Dirubah Benar Dirubah Tapi Namanya Manusia Iya Tapi Kalau Namanya Manusia Kan Lebih Pinter Mereka Cari Tahu Lagi Panggil Koneksinya Pertanyaannya Apa Nih Saya Mau Bikin Buku Lagi Buku Jawaban Karena Dia Punya Orang Ada Periodenya Ada Periodenya 5 Tahun Dari 2022 Sampai 2027 Habis Itu Ganti Pertanyaan Ganti Lagi Pertanyaan Ampun Oke Iya Begitulah Terima Kasih Domba Suci Sudah Memberikan Imun Kepada Kita Semua Balidara Balidara Kira-kira Gimana Nanti Sampai Kesana Nanti Mereka Nanti Lu Kena Prank Enggak Sampai Disana Lu Nyontek Tukang Nyontek Pasti Ganti Mereka Ganti Kurikulum Itu Kurikulum Yang Lama Nanti Pasti Ada Baru Lagi Kunci Jawabannya Silahkan Mas Broto Dari Tadi Diem Saja Silahkan Mas Broto Sudah Tadi Oh Sudah Oke Iya Lupa Pak Forest Gam Sudah Bu Yuli Silahkan Bu Yuli Apa Mau Tanggepan Bu Yuli Mau Beli Bukunya Untuk Kunci Jawaban Mau Beli Ini Buku Kunci Jawaban Matematika Lebih Bermanfaat Ada Yang Tanya Ada Yang Tanya Disini Itu Menteri Dignas Siapa Mungkin Palidara Dignas Ya Pak Pak Fores Gamp Menteri Dignas Penerbit Bukunya Domba Suci Luar biasa Ya Inilah Inilah Perbedaan 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 Makanya Saya Mengambil Topik Perbedaan Muhammad Dalam arti Hajarannya Semuanya Dengan Alkitab Ya Ya Jadi Sangat Jauh Berbeda Kelihatan Bahwa Yang Namanya Ajaran Yang Bukan Bukan Ajaran Yang Apa Ya Dongeng Tidak Masuk Di Akal Itu Berbeda Jauh Dengan Alkitab Firman Tuhan Yang Ya Dan Amin Yang Sejak Beribu Ribu Tahun Lalu Dan Digenap Janjian Baru Apa Yang Sudah Dikatakan Semua Bukan Dongeng Ya Bukan Mengada-ada Seperti Tadi Kita Lihat Sendiri Bagaimana Tuhan Harus Direpresifikasi Direpresentasikan Dengan Buku Yang Dijual Di Online Direpresentasikan Dengan Buku Yang Seolah-olah Tuh Jauh Lebih Rendah Daripada Yang Menerbitkan Buku Itu Tuhannya Ternyata Ternyata Penerbit Buku Ini Jauh Lebih Pintar Daripada Tuhannya Karena Dia Sudah Tahu Apa Yang Ditanyakan Inilah Yang Saya Bilang Bahwa Akal Jadi Seperti itu Dan Juga Mereka Kan Selalu Mendengung Bahwa Jangan Berteman Dengan Orang Non Muslim Nanti Tergerus Nah Kita Lihat Ini Salah Satu Ada Video Bahwa Dia Katakan Seperti Ini Berteman Dengan Non Muslim Itu Pelan-pelan Menggerus Iman Kita Sama Allah Walaupun Konco Anto Kalau Bisnis Tidak Apa Asal Setelah Bisnis Selesai Mari Tidak Pake Keluar Tanpa Tujuan Ayo Melaku Nah Itu Bahaya Melaku Melaku Itu Bahaya Apalagi Kalau Melaku Melaku Tunjungan Jadi Kalau Jalan-jalan Sama Orang Yang Tidak Jelas Itu Kafir Misalnya Dia Non Muslim Itu Tidak Baik Kenapa Misalnya Begini Keluar Dengan Orang Non Muslim Nah Orang Non Muslim Ini Kebetulan Attitudenya Baik Sampah Dibuang Di Tempatnya Kemudian Di Parkiran Di Lampu Merah Dia Ngasih Orang Miskin Kemudian Attitudenya Baik Terus Besoknya Jenengan Keluar Dengan Temen Muslim Buang Sampah Sembarangan Kalau Ada Orang Ngan Dibuka Assalamualaikum Terus Dalam Arti Jenengan Akhirnya Gini Wah Apian Wong Kafir Itu Berarti Turun Iman Kita Jadi Mereka Dilarang Untuk Berteman Dengan Non Muslim Siapa Yang Tau Daerah Barus Halidara 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 Saya mau bicara Sama teman-teman Saya vera mereka Ustaz-Ustaz mereka itu Atau pencerama-pencerama hebat itu Mereka tidak baca Baca kitab suci mereka Baca ayat Baru dijelaskan Jadi mereka cuma mengarang bebas Tidak ada dalilnya Jadi kok Tapi umatnya kok bisa percaya Ustaz-Ustaz mereka itu Mereka bercerama-bercerama Berhadapan dengan orang banyak Publik Tapi tidak baca ayat Cuma hanya Hanya keluar dari Pemikirannya sendiri Prem-prem gitu Heran saya Pak Di darang Iya Bagaimana itu Ya begitulah Oke Pak Daromes Iya Domba suci ya Saudara-saudara yang di live chat Domba suci juga punya channelnya Domba suci ya Nah Saudara-saudara ku yang di live chat Jangan lupa juga Selain tadi Pak Daromes Channelnya Domba suci juga Ada channelnya Tolong Disubrek Atau subscribe Disubrek Anak Batak bilang Itu channelnya Domba suci ya Betul Domba suci Iya Lambangnya apa Namanya apa Domba suci channel Domba suci Fotonya Seperti ini juga Pak Seperti ini ya Domba ya Ada dua domba 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 Suci Baru bikin channel Tapi materinya Banyak disitu Pak Jadi Disitu Nanti Mungkin Bapak Baru dengar ini ya Baru dengar ini ya Dan teman-teman yang lain Baru dengar Baru tahu Ada obat nyamuk yang bisa menembus dosa Aduh Nanti teman-teman bisa lihat disana Iya Betul Nanti abis ini saya berkunjung kesana Jangan lupa Yang di live chat ya Di subrek Di subrek Coba kali ini Saya tanggapin dulu yang tadi Oke Oh paking David Oke silahkan Jadi begini Pemerintah Arab sekarang Itu sudah ada peraturan itu Sudah cukup lama sebenarnya ya Bahwa Kilafah itu Harus dilenyapkan dari Arab Saudi Iya Dan sudah dilaksanakan itu Iya Kita melihat di video-video Banyak orang-orang dari kilafah itu Yang ditangkap Akhirnya dibunuh Di penggal Bahkan di jalan raya sekalipun Di penggal ya Di penggal kepalanya Karena mereka Mengajarkan ajaran yang membunuh Membom dan lain sebagainya Itu mereka Halalkan semua itu Nah di pada pemerintahan Dari MBS ini Dia tidak mau lagi seperti itu Karena dia mengejar Ketertinggalan Arab Saudi Daripada negara-negara barat Jadi dia di dalam segala hal itu Arab Saudi itu kalah Kebetulan juga nanti Perminyakannya itu Akan makin menipis Sehingga Dia mengambil tindakan-tindakan Yang Benar-benar luar biasa Untuk Untuk memajukan negara Arab Saudi itu Jadi sekarang kita lihat Di Arab pun Wanita sudah Tidak diwajibkan hijab Boleh Menyetir mobil Boleh berpakaian bikini Di pantai dan lain sebagainya Itu sudah Sudah dilakukan di Arab Saudi Di hotel pun demikian Boleh Tidak sesamanya dia Boleh saling Tidur bareng Tidak ada masalah Kemudian dalam berbagai hal ya Ada perubahan-perubahan yang terjadi Di Arab Saudi Nah Kalau ada orang yang datang ke Indonesia Dari orang-orang Kilafa Dari luar ini Dari Yaman Lalu mengajarkan Ajaran kayak yang tadi Menurut saya ini Tidak benar Karena Indonesia ini Terdiri dari Majemuk Ya Berbagai suku Ada di Indonesia Berbagai budaya Ada di Indonesia Dan itu sudah Berjalan Sudah Sangat-sangat lama ya Sudah ada di Indonesia ini Nah Kalau ada orang yang mengajarkan demikian Itu bukan Pancasila lagi Bukan Bineka Tunggal Ika lagi Tetapi sudah membawa Paham Sebuah ajaran sesat Yang dibawa ke negara ini Ini orang harus ditangkap Harus diproses hukum ini Tidak boleh negara diamkan saja ini Karena ini sudah Membuat perbedaan Sedangkan Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi Satu Tetapi ada orang yang mengajarkan Membedakan orang lain Ini non-Islam Ini Islam Ini sudah ajaran sesat Pak Ini memaksakan teologis Sudah memaksakan kehendak sendiri Ini berbahaya buat negara Indonesia Nah orang-orang Arab Yaman yang demikian ini Harus di Proses secara hukum Yang berlaku di negara ini Karena sudah sangat mengganggu Stabilitas negara ini Mereka ingin mengacau negara ini Dengan pemahaman-pemahaman Yang keliru Dan mereka Sekarang Berdakwa kepada orang-orang Awam yang tidak memahami Kebenaran itu Sehingga orang-orang itu Bisa mengikuti ajaran-ajaran ini Dan kita sudah lihat Banyak kan mereka mengajarkan-ajarkan Yang kesalah seperti ini Ini gak boleh negara diam Negara harus ambil alih Harus ambil tindakan tegas Kepada Arab-Arab Mumpung masih sedikit Belum banyak Karena Kalau kita piara macan Macan sudah besar Macan itu akan terkam kita Jadi jangan sampai Seperti itu Mumpung api masih kecil Bisa dipadamkan Kalau sudah besar Akan susah Jadi Memang kita harus Gaungkan terus ini Orang-orang yang Mengeksklusifkan diri mereka Seolah-olah mereka Paling suci Paling benar Agama mereka paling hebat Ini yang Ini yang salah besar Ini yang salah besar Jadi Semoga saja Pemerintah Ya Juga bisa ambil tindakan tegas Kepada orang-orang ini Terima kasih Amin Ya Saya mau tanya Siapa yang Di live chat Mungkin ada yang tinggal Di daerah Barus Ya Di Kalteng katanya ya Kota Barus Di Kalteng atau di Sumatera Saya mau kasih tunjuk Bahwa ada video Di Kota Barus Itu ada Katanya Kuburan Nabi Sahabat Muhammad Itu Panjang Kuburannya Kita lihat Ini Video Makam Sahabat Di Kota Barus Kita lihat Ini Kuburannya Panjang Kayak Lontong Kita lihat lagi Kuburannya Kita lihat Ini Kuburannya Di Barus Katanya Makam Sahabat Barus Barus itu di Sumatera Setahu saya Sumatera 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 Makanya Ada Marga Barus Kan Ya Itu Barus itu Titik 0 Titik 0 itu artinya Titik Awal dari Pergerakan Islam Pertama sekali Di Sumatera Sumatera Oke Oke Ini jadi ada Makamnya Katanya Sahabat Ya Panjang Terus Ada Batu yang Bergantung Di atas Pohon Katanya Gak tahu Siapa yang Ikat Itu batu Makam Adam Panjangnya 30 meter Ini gak tahu Panjangnya Berapa Kayaknya Sekitar 10 meter Atau 20 meter Ini panjangnya Terus Ini orang Panjang Segini Ya Tangannya Seberapa Kakinya Seberapa Ada yang bilang Kuburan Uler Kali Oke Jadi Hati-hati Banyak Kemudian Seperti itu Jadi Kemudian Juga Hati-hati Yang untuk Di Tik Tok Tik Toker Karena Ada aplikasi Yang kejam Sekali katanya Karena Aplikasinya Seperti ini Kayak gini Kita dengar Jadi aku mau kasih tahu ya Di Tik Tok itu Sekarang ada Filter baru Yang benar-benar Tidak berpri kemanusiaan Kalian bisa lihat ya Muka aku Kayak gini Aslinya Kayak gini Muka aku Aslinya Senyum Ada keriput-keriput Begini Keriput-keriput Begini Tunggu Tunggu nih Tunggu nih Betapa cantiknya Saya Tara Benar-benar Tidak berpri kemanusiaan Bukan guys Masya Allah Kayak beda orang Aduh Ini saya Dimana Ini ibu-ibu Ada di Korea Gitu ya Masya Allah Tidak berpri kemanusiaan Sekali Ini Filternya Mulus Kincong Kepleset tuh Nyamuk-nyamuk Lalat-lalat Masya Allah Hidung saya Manjung sekali Masya Allah Iya Hati-hati Ini Ini Pak Berarti dia pakai itu juga Pak Berarti dia pakai itu juga Itu kan Makanya Yang main di TikTok Hati-hati Jangan langsung Percaya Karena Sekarang Dari yang Rusak Bisa jadi Kincelong Katanya Ya Oke Ya Memang Kembali lagi Kita ke Topik Jadi Sangat berbeda ya Sangat berbeda Alkitab Dengan Mereka Ya Ya Yesus kita Tidak bisa Dibandingkan Dengan Seorang Manusia Terlebih lagi Manusia itu Tidak Baik Akhlak Dan Kelakuannya Tuhan Yesus Kita Memang Manusia Tetapi Dia adalah Manusia Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Maka Ketika Para Ahli Taurat Bertanya Kepada Yesus Bistunjukkan Bahwa Aku Berbuat Dosa Jadi Yesus Bukan Hanya Manusia Ya Dua Natur Dia Manusia Seutuhnya Dan Dia Tuhan Seutuhnya Itu Sang Firman Yang turun Menjadi Manusia Jadi Untuk Yang Di Live Chat Tergoda Ya Untuk Masuk Coba Coba Masuk Atau Pengen Tahu Atau Mau Tahu Masuk Ke Tetangga Sebelah Ya Kalau Kalau Sudah Masuk Tidak Akan Bisa Keluar Dengan Semudah Itu Jadi Ajaran Yesus Adalah Ajaran Yang Paling Top Makotop Di Dunia Ini Ajaran Yesus Adalah Ajaran Dari Surga Bukan Ajaran Dari Dunia Sekali Lagi Waspadalah Jangan Terkecoh Oleh Iblis Yang Menyodorkan Tuhan Tuhanan Tuhan Yang Bukan Tuhan Tuhan Tuh Jadi Akhirnya Kita Melepaskan Tuhan Kita Memilih Hantu Jadi Sekali Lagi Hati-hati Saudara-saudaraku Yang Di Live Chat Dimanapun Berada Tetap Berpegang Kepada Salib Kristus Dan Tetap Percaya Dan Yakin Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kita Terima kasih Atas Perhatiannya Saudara-saudaraku Yang Di Live Chat Dimanapun Berada Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Maupun Yang Di Luar Negeri Terima Kasih Telah Setia Mengikuti Lidara Raiwawa Channel Kita Akhiri Live Ini Dengan Topik Yang Saat Ini Besok Kita Akan Berjumpa Lagi Dengan Topik Yang Lain Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Channel Lidara Raiwawa Gerbang Kasih Channel Domba Suci Darumis Samaliwu Al-Khayat Indonesia Sang Pengukat Chiller Channel Dan Seluruh Channel Channel Kristuber Yang Tetap Setia Ya Mengabarkan Injil Kebenaran Tuhan Yesus Agar Kita Tidak Tersesat Menyembah Hantu Bukan Tuhan Ya Itu Saja Tuhan Yesus Memberkati Untuk Yang Di Room Juga Pak Daromes Samaliu Abi Ismail Mas Broto Sigulempong Domba Suci Yuli Matu Latua Dan Pak King David Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Besok Jam 10 Pagi Saya Akan Live Dengan Kesaksian Kita Mendengarkan Kesaksian Dari Ibu Yuli Matula Tua Dimana Ibu ini Dulu Ada Di Kegelapan Dan Dulu Ada Di Tempat Yang Kumuh Tetapi Beliau Sekarang Sudah Menjadi Anak Tuhan Dan Percaya Dan Menjadikan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat nya Begitu Ya Ibu Yuli Besok Kita Akan Dengarkan Kesaksian Ibu Yuli Matula Tua Bagaimana Sampai Ibu Yuli Ini Bisa Mengenal Dan Mengikut Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ya Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Untuk Itu Kita Berdoa Untuk Menutup Live Ini Pak King David Silahkan Pak Untuk Berdoa Penutup Dari Live Ini Pak King David Pak King David Silahkan Siap Ya Baik Bentar Alidara saya pakai ini dulu sebentar Ya Silahkan Baik Mari Teman-teman Kita Satukan hati kita Kita kembali Berdoa Kita berdoa Bapak Kami bersyukur Berterima kasih Atas segala Kasih Karuniamu yang Luar Biasa Sehingga pada Malam hari ini Siaran ini Telah Engkau Tuntun Dari awal Hingga Akhir Pada Malam hari ini Berjalan dengan Baik Dengan Sempurna Biarlah Tuhan Segala Apapun yang Sudah Kami Bagikan Baik Kebenaran Firman Tuntunan Tuntunan Lewat Hambamu Pak Lidara Biar Semua itu Memberkati Setiap Orang Yang Menyaksikan Siaran Ini Dimanapun Berada Maupun Siaran Ulang Yang akan Disaksikan Juga Tuhan Kiranya Melawat Mereka Menjama Mereka Dan Memulihkan Mereka Sehingga Mereka Juga Boleh Mengenal Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Hidup Mereka Bapak Berkati Hambamu Palidara Yang Menjadi Host Malam Hari ini Berkati Di dalam Keluarganya Istri Anak Anak Cucu Mantunya Keluarga Besarnya Apapun Yang Hambamu Dan Keluarga Kerjakan Tuhan Sendiri Yang Membuat Mereka Berhasil Dalam Segala Hal Tuntun Kiranya Hambamu Senantiasa Dan Pakai Senantiasa Terus Hambamu Untuk Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Terima Kasih Bapak Berkati Juga Anak Anak Mu Yang Sekarang Masih Ada di Room Maupun Biarlah Tuhan Sendiri Yang Memberkati Kami Secara Berlimpah Tutup Bungkus Kami Semua Dengan Kuat Kuasa Daramu Sebentar Kami Berpisah Satu Dengan Yang Lain Kami Percaya Tuhan Senantiasa Ada Bersama Dengan Kami Terima Kasih Bapak Kami Tutup Siaran Ini Hanya Di Dalam Nama Bapak Anak Ruh Kudus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Haleluya Amin Sekali Lagi Shalom Terima Kasih Yang Di Room Saudara Saudaraku Tuhan Yesus Memberkati Yang Di Besok Pagi Jam 10 Ada Link Ya Saya Bagikan Tunggu Di WA Amin Terima Kasih Ya Yang Di Live Chat Ya Terima Kasih Yang Di Live Chat Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai Jumpa Besok Haleluya Haleluya Terima 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 Kasih Sahabat LMC Yang Sudah Menonton Video Ini Oh Ya Bagaimana Pendapat Dan Tanggapan Sahabat Semua Silahkan Tulis Ya Di Kolom Komentar Tuhan Yesus Memberkati Thank you Kure Sumangat Kure Kure Co Kure Terima kasih.